NSHBA Season 258, Segel Berdaulat Lenyap Pakar yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul di depan Gunung Roh Iblis. Ku Jianying dan lelaki tua itu ada di antara barisan mereka. Ketika Long Chen dan Daois Heavenly Feather tiba, Ku Jianying dan lelaki tua itu buru-buru datang untuk menyambut mereka. Apakah tidak ada seorang pun dari keluarga dewa yang datang? Tanya bulu surgawi Taois. Tidak. Selanjutnya, Ku Jianying menggelengkan kepalanya. Selanjutnya, para ahli asli dari keluarga dewa yang menjaga Gunung Roh Iblis telah pergi. Itu sama di dunia Yin Yang. Long Chen mencibir, keluarga surgawi berhenti bekerja sama dengan kita. Apakah mereka mencoba menakut-nakuti kita? Keluarga dewa pada awalnya menjaga tempat ini, tetapi mereka telah mundur tanpa mengatakan apa-apa. Saat ini, segel Soverein yang mengambang di antara dua pilar batu raksasa mulai retak. Tampaknya itu akan runtuh hanya dalam waktu singkat. Segel Soverein seharusnya tidak rusak begitu cepat. Mungkinkah, seseorang dengan hati-hati memulai serangkaian pemikiran, hanya untuk menutup mulutnya dengan cepat? Ekspresi banyak orang menjadi jelek. Tidak mungkin keluarga dewa dengan sengaja merusak segel Soverein untuk membuatnya rusak lebih awal, kan? Haha, bodoh, tanpa dukungan dari keluarga dewa, bagaimana benua surga bela diri akan bertarung melawan penjajah? Lihatlah apa yang telah Anda lakukan. Karena Longchen, benua itu dalam bahaya yang tak terhitung. Jika kita semua mati, itu salah Longchen. Tiba-tiba, tawa maniak datang dari kerumunan. Pembicara mengenakan jubah aliansi keluarga kuno. Dia adalah seorang senior yang terhuyung-huyung yang basis kultivasinya hanya di alam Lifestar. Keluarga surgawi mencoba menciptakan ketakutan dan kemudian menekan saya dan aliansi surga bela diri. Mereka telah mematahkan kekuatan benua surga bela diri, tidak memungkinkan kita untuk bersatu. Hehe, saya benar-benar tidak salah menilai keluarga surgawi, dengus Longchen. Melihat semua orang menatapnya, yang lebih tua bahkan lebih senang. Dia dengan keras berkata, Longchen, kamu adalah pria kecil yang tidak peduli tentang gambaran besar atau benua. Dalam kekeras kepalaan Anda, Anda menyinggung keluarga surgawi, Pilfali, Jalur Rusak, dan Ras Iblis Laut. Apakah Anda berpikir bahwa Anda sendiri yang dapat menyelamatkan benua dari krisisnya? Kamu pikir kamu siapa? Seorang penguasa. Bahkan penguasa perlu menyatukan kekuatan benua untuk melawan penjajah. Adapun Anda, semua yang Anda tahu bagaimana melakukannya adalah membunuh pilar dari benua surga bela diri. Jika Anda memiliki kemampuan, mengapa Anda tidak membunuh para ahli dari dunia penyerang? Sebaliknya, Anda bertindak seperti orang hebat di benua itu. Anda memiliki kesalahan yang tak terhindarkan jika ada orang dari benua yang mati karena penjajah ini. Petik 2. Penatua itu tampaknya tidak takut Longchen membunuhnya sama sekali. Ludahnya keluar saat dia mengutuk Longchen. Mendengar ini, banyak orang menjadi pucat karena marah, dan tangan mendarat di senjata mereka. Orang ini sudah memiliki kaki di kuburan, dan umur panjangnya telah mencapai akhir. Karena dia tidak memiliki lebih banyak hari kehidupan, mereka benar-benar meremehkan membunuh orang lemah seperti itu. Longchen secara mengejutkan tenang saat dia melihat yang lebih tua. Dia tahu bahwa membunuhnya tidak ada artinya. Ada ribuan, puluhan ribu, atau bahkan mungkin lebih dari dia. Orang-orang itu tidak memiliki kemampuan apapun dalam hidup mereka, tetapi mereka dapat mengipasi api, menipu orang-orang yang tidak memiliki informasi. Mereka mampu melakukan kerusakan yang sangat besar. Longchen, tidakkah kamu ingin membunuhku? Datang dan bunuh aku. Saya telah menjalani hidup saya, tetapi saya tidak tahan menderita dalam kesunyian saat Anda bertindak begitu sembrono dan membuat benua dalam bahaya. Penatua terus mengipasi api kemarahan. Dia tahu bahwa setiap orang yang datang ke sini adalah seseorang dengan status dan prestise. Mereka meremehkan membunuhnya. Membunuhnya akan membuat mereka kehilangan muka. Namun, satu orang akhirnya kehilangan kesabaran. Dia akan menyerang ketika dia dihentikan oleh Longchen. Terima kasih, senior. Aku bisa menghadapinya sendiri. Longchen menggelengkan kepalanya. Penatua ini tidak takut mati, jadi siapapun yang membunuhnya harus menanggung noda. Orang yang akan menyerang hanya kehilangan kesabaran dan tidak lagi peduli. Tetapi Longchen tidak ingin orang lain menderita karena ini. Hahaha, tahukah kamu, Longchen yang perkasa, ahli terkuat dari Martial Heaven Alliance, sebenarnya akan membunuh seorang lelaki tua di ambang kematian. Ayo, namaku pasti akan tercatat dalam sejarah. Penatua menjadi lebih senang. Sebuah panah melesat ke arah yang lebih tua, bertujuan untuk membunuhnya sebelum Longchen bisa, tetapi Longchen menjentikan jarinya. Tidak dibutuhkan. Longchen menganggup terima kasih kepada orang itu tetapi tidak menerima bantuan mereka. Longchen berjalan tepat di depan yang lebih tua dan mengulurkan tangan. Semua orang menggelengkan kepala. Penatua ini benar-benar keji. Bahkan dalam kematian, dia harus begitu keji. Ayo, bunuh aku. Jika saya mengerutkan kening sedikit, maka saya bukan laki-laki. Cibiran tetua. Longchen menggelengkan kepalanya dan menepuk bahunya. Dia meluruskan kerahnya. Tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, kamu adalah seniorku. Di dunia kultivasi, setiap orang seperti sehelai rumput yang dapat diterbangkan kapan saja, tetapi setiap individu masih memandang diri mereka sebagai karakter utama yang sebenarnya. Anda juga memiliki kemuliaan dan hal-hal yang bisa dibanggakan. Bahkan dalam kematian, Anda harus tetap memperhatikan penampilan Anda. Kita tidak bisa memilih kapan kita mati, tetapi ketika itu datang, kita setidaknya bisa memiliki sedikit martabat. Penatua dan semua orang terkejut mendengar kata-kata seperti itu keluar dari mulut Longchen. Kamu. Longchen melanjutkan, kamu berada di ambang kematian. Anda tidak merasa takut, tapi izinkan saya bertanya, apakah Anda benar-benar tidak takut mati? Apakah Anda benar-benar tidak memiliki apapun yang menahan Anda? Saya. Jika kamu benar-benar tidak takut, maka kamu tidak akan datang ke sini. Jika hatimu tidak terkekang, kamu tidak akan membiarkan dirimu digunakan oleh orang lain. Mungkin Anda tidak lagi memiliki ayah dan ibu Anda, tetapi Anda harus memiliki keturunan. Apakah Anda tahu kesimpulan seperti apa yang Anda berikan kepada keturunan itu? Tanya Longchen dengan ringan. Kamu. Kamu mengancamku. Tanya yang lebih tua. Tidak-tidak. Saya tidak mengancam orang. Saya jijik melakukannya. Saya hanya memberi tahu Anda bahwa tindakan Anda melemparkan mereka ke dalam jurang maut. Seluruh dunia jelas tentang orang macam apa saya ini. Saya tidak perlu membuktikan apapun. Tapi tahukah Anda? Orang-orang yang keinginannya tidak kuat, termasuk putra dan putri Anda, akan terus menyebarkan desas-desus Anda setelah Anda mati dan membawa kekacauan ke benua. Jika mereka memiliki kekuatan yang layak, mungkin mereka akan memiliki nilai bagi keluarga dewa dan akan sedikit terbantu. Tetapi jika mereka tidak memiliki kekuatan apapun, apakah Anda pikir kami akan peduli dengan mereka setelah mereka melakukan hal-hal seperti itu? Apakah Anda pikir keluarga dewa akan berpikir orang-orang ini memiliki nilai setelah mereka selesai menggunakannya? Ketika kesengsaraan turun, keluarga dewa tidak akan melindungi mereka, dan kita juga tidak. Kami tidak akan memiliki tanggung jawab untuk menjaga mereka. Adapun keluarga divine, apakah Anda pikir mereka akan mengorbankan kekuatan berharga mereka untuk melindungi mereka jika mereka tidak memiliki nilai? Bagimu, mati sama cepatnya dengan memejamkan mata. Tetapi tindakan Anda juga memotong satu-satunya kesempatan yang dimiliki keturunan Anda untuk bertahan hidup. Tentu saja, Anda mungkin telah memikirkan ini semua. Mungkin kamu merasa bahwa dunia ini terlalu pahit sehingga kamu hanya ingin membawa mereka ke Elysium bersamamu. Long Chen mengangkat bahu tak berdaya pada yang lebih tua. Dia tidak memiliki kemarahan di mata atau suaranya, hanya belas kasihan. Ekspresi tetua berubah beberapa kali saat Long Chen berbicara. Ketakutan perlahan merayap ke dalam dirinya. Long Chen mengatakan yang sebenarnya. Oleh karena itu, para ahli lainnya mengangguk. Pada saat kritis seperti itu, orang-orang yang menyebabkan masalah di benua itu tanpa ampun akan dipotong dan ditinggalkan oleh orang lain. Aku, aku, penatua itu gemetar, tersesat. Kamu masih memiliki dua atau tiga bulan kehidupan tersisa. Daripada menyianyikannya di sini, mengapa Anda tidak mempertimbangkannya? Pertimbangkan bagaimana seseorang harus menjalani langkah terakhirnya. Hidup di dunia ini tidak mudah. Bahkan jika nama Anda tidak dapat dicatat dalam sejarah, Anda tidak boleh melibatkan keturunan Anda, mohon Long Chen. Terima kasih banyak. Saya kacau di usia tua saya. Terima kasih atas pengingat Anda. Penatua benar-benar berlutut dan bersujud ke Long Chen, hanya untuk diangkat kembali olehnya. Setelah itu, sesepuh pergi dengan ekspresi malu. Para ahli lainnya kemudian memandang Long Chen dengan kagum. Kali ini, Long Chen benar-benar menangani semuanya dengan indah. Jika dia membunuh yang lebih tua, tidak ada hal baik yang akan datang darinya. Ada banyak orang untuk menggantikan yang lebih tua. Orang-orang yang menggunakannya akan mendorong desas-desus, merusak citra aliansi surga bela diri dengan memberi Long Chen nama yang buruk. Itu adalah skema yang sangat jahat tetapi telah dengan mudah diselesaikan oleh Long Chen. Bahkan ku jianying senang. Saya tidak berpikir akan tiba saatnya ketika Anda juga bisa menyelesaikan masalah tanpa kepalaan tangan Anda. Long Chen tersenyum. Sebelum ini, saya selalu dibawa ajaran orang tua itu. Tapi sekarang aku tenggelam dalam sinar mataharimu. Kebijaksanaan saya jelas melonjak. Petik 2 Bocah kecil, apakah kamu membelot? Dengus pria tua itu. Tiba-tiba, piring diok dipinggang semua orang berdengung. Semua orang melihat, dan ekspresi mereka tenggelam. Segel penguasa dunia yin yang telah benar-benar menghilang. Ayo pergi. Bulu surgawi Taoise meraih Long Chen, dan mereka berdua menghilang. Mereka terbang melintasi ruang angkasa. Long Chen merasa seperti berada di celah dalam ruang waktu. Tiba-tiba, Taoise Heavenly Feather mengulurkan tangan. Kekosongan terbelah, dan mereka berdua keluar. Mereka telah tiba di dunia yin yang Pintu masuk ke dunia yin yang tidak lagi seperti dulu. Bekas luka dari pertempuran ketika Long Chen memimpin Dragon Blood Legion melawan ras darah selama tiga hari masih ada. Mereka tampak segar. Penguasa berdaulat yang telah memegang tempat ini sekarang telah pergi. Saluran itu telanjang. Tidak ada penghalang sedikitpun di jalan ras darah. Terlebih lagi, pasukan keluarga dewa yang telah menjaga tempat ini telah tiada. Bahkan struktur pertahanan mereka telah diambil. Namun, juga tidak ada suara dari ras darah di dalam dunia yin yang. Keheningan itu menakutkan. Tepat pada saat itu, sosok yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul dari kedalaman dunia yin yang. Tentara ras darah akhirnya datang. Apakah pertempuran akan dimulai sebelumnya? Long Chen tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Bab 2572 satu orang memblokir jalan. Pintu masuk ke dunia yin yang telah kehilangan semua penghalangnya. Tidak ada yang membelanya, dan berbagai blokade hilang. Long Chen dan Taoise Heavenly Feather berdiri di depan pintu masuk dan dengan tenang menyaksikan pasukan ras darah muncul. Mereka perlahan menekan ke depan. Saat mereka maju, adalah mungkin untuk melihat gelombang tak berujung dari mereka terus muncul. Meskipun Long Chen telah melihat Heaven Devoring Black Armor Corps di Starfield Divine World, dia masih terpana oleh pemandangan di depannya. Perlombaan darah benar-benar memiliki banyak ahli. Para ahli itu semuanya adalah elit di antara para elit. Masing-masing dari mereka memiliki kidarah yang melonjak. Bahkan dari jarak ini, aura mereka sangat menakutkan. Ras darah telah selesai mengumpulkan pasukan mereka. Mereka hanya menunggu segel Soverein menghilang sepenuhnya. Sekarang pertempuran akan dimulai, dan beban di pundak Anda tidak ringan, kata Taoise Heavenly Feather dengan sungguh-sungguh. Rasanya tidak terlalu buruk. Tekanannya tidak terlalu besar. Long Chen tersenyum sedikit. Kamu bukan penguasa. Anda tidak dapat memimpin ribuan balapan. Kekuatan yang setia kepada Anda terbatas. Selain itu, Anda tidak hanya perlu menghadapi penjajah, tetapi Anda juga harus waspada terhadap musuh yang licik di dalam benua. Dapat dikatakan bahwa Anda berada di jantung perjuangan. Orang lain akan hancur jika mereka berada di posisi Anda. Namun, bahkan di bawah tekanan ini, Anda tidak memiliki emosi negatif itu. Aku penasaran, bagaimana kamu melakukannya. Bulu Surgawi Taoise memandang Long Chen dengan rasa ingin tahu. Dia adalah eksistensi yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia telah menyaksikan sosok yang tak terhitung jumlahnya naik dan turun. Penglihatannya sangat tajam. Namun, sejak awal, dia tidak pernah bisa melihat Long Chen. Long Chen terkadang sangat pintar, namun sering melakukan hal-hal bodoh yang tidak bisa dijelaskan. Dia terkadang mendominasi dan tidak berperasaan, namun terkadang riang dan lucu. Dia bisa berubah dari tertawa menjadi mengangkat pedang dan membunuh di saat berikutnya. Dia memiliki sisi emosional, namun juga sisi tanpa emosi. Memikirkannya, jika dia berada di posisinya, dia pasti akan cemas dan panik. Namun, Long Chen masih tampak tidak terpengaruh. Seolah-olah tentara ras darah yang tak ada habisnya bukanlah apa-apa. Dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Emosi negatif. Long Chen tertawa. Mungkin karena keberuntunganku selalu buruk. Jika saya tidak bisa menjaga mood saya sendiri, saya mungkin tidak akan hidup sampai hari ini. Saya tidak bisa mengandalkan keberuntungan. Saya hanya bisa mengandalkan kekuatan saya sendiri untuk memperjuangkan sesuatu. Mungkin itulah yang menyebabkan sikapku bertarung sampai mati. Bagaimanapun, semua orang yang lahir di dunia ini tidak akan meninggalkannya hidup-hidup. Memiliki sekelompok wanita cantik dan saudara berdarah panas yang menemaniku, aku sudah mendapatkan banyak hal dari kehidupan ini. Selama saya memikirkannya, emosi negatif itu dikeluarkan dalam sekejap. Petik 2. Senyum Long Chen sangat hangat. Hidup itu indah tapi tidak sempurna. Namun, keluarga yang dia buat untuk dirinya sendiri memberinya dorongan tanpa akhir. Karena dia memilikinya, dia memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi tantangan apapun. Tentara ras darah secara bertahap semakin dekat. Ketika mereka melihat Long Chen dan Taoise Heavenly Feather, mereka perlahan berhenti, menatap mereka. Panggil pemimpinmu untuk berbicara denganku. Teriak Long Chen dengan gemuruh. Benua surga bela diri akan segera dihancurkan, namun kamu masih bertindak begitu arogan. Ras manusia benar-benar bodoh. Seorang penatua dari ras darah melangkah maju, mencibir. Penatua itu tampak layu, tetapi kidarahnya mencengangkan. Kekuatannya menyebabkan kekosongan bergemuruh di sekelilingnya. Ini benar-benar ahli yang menakutkan, seseorang yang setara dengan ahli penggabungan surga dari benua surga bela diri. Dia memberikan tekanan yang luar biasa. Namun, bahkan penatua ini tidak berani melangkah terlalu jauh ke depan di hadapan Long Chen dan bulu surgawi Taoise. Ras darah dapat menggunakan kekuatan garis keturunan mereka untuk merasakan kekuatan orang lain. Saya dapat menekan fluktuasi spiritual saya, tetapi mereka masih dapat merasakan fluktuasi garis keturunan saya untuk memperkirakan basis kultivasi saya, kata Taoise Heavenly Feather. Jadi itu masalahnya. Bulu surgawi Taoise mampu menyembunyikan basis kultivasinya dari semua orang di benua surga bela diri, tetapi dia tidak dapat menyembunyikannya dari penatua ras darah ini. Namun, berdasarkan pengekangan sesepuh dalam menghadapi bulu surgawi Taoise, tampaknya dia tidak cocok untuknya. Itu membuat Long Chen merasa jauh lebih nyaman. Kalian yang bodoh, Anda telah berulang kali mencoba untuk menyerang benua surga bela diri, tetapi apakah Anda pernah berhasil? Bukankah pada akhirnya kau selalu ditendang seperti anjing liar? Cibir Long Chen. Long Chen menyombongkan diri ke ras darah, berdiri tidak terlalu jauh dari mereka. Dia menunjuk mereka, memiringkan kepalanya ke belakang dan dengan sangat arogan berkata, di mataku, ras darahmu tidak lebih dari sampah. Saya menantang Anda sekarang. Siapapun yang tidak menyukai apa yang saya katakan bisa keluar dan melawan saya. Di alam yang sama, aku akan bertarung dengan satu tangan di belakangku. Saat Long Chen berbicara, lelaki tua itu, Ku Jianying, dan yang lainnya akhirnya tiba. Karena harus duduk melewati formasi transportasi, mereka sedikit lebih lambat. Ketika mereka tiba, ekspresi mereka berubah. Mereka akan memberi perintah agar pasukan mereka berkumpul ketika bulu surga Witaois menghentikan mereka. Serahkan semuanya pada Long Chen. Semakin banyak ahli dari benua surga bela diri mulai berdatangan. Melihat Long Chen berdiri di depan pasukan jutaan dan jutaan ahli ras darah, mereka semua merasakan jantung mereka berdetak kencang di dada mereka. Long Chen memiliki satu tangan di belakang punggungnya, sementara tangan lainnya menunjuk ke ras darah. Postur tubuhnya sangat arogan. Pakar ras darah segera marah. Penatua menyipitkan matanya, menatap Long Chen dan sepertinya menghitung sesuatu. Aku akan menantangmu. Seorang ahli besar dari ras darah tiba-tiba melangkah maju. Ini adalah ahli besar. Tingginya 3 meter tetapi bahkan lebih lebar dari tingginya. Memegang palu perang emas, dari kejauhan, dia tampak seperti katak berkaki pendek. Kepalanya tidak memiliki rambut, tetapi otot-ototnya sangat mengejutkan. Pembuluh darahnya tampak seperti pohon muda yang menutupi tubuhnya. Darah Ki melonjak keluar darinya bersama dengan cahaya kemasan. Cahaya kemasan ini adalah kabut yang keluar dari tubuhnya karena darahnya mengalir begitu cepat melalui dirinya. Cabang daun-daun, peringkat sepuluh besar dalam cabangku sepuluh tahun yang lalu dan sekarang ke-86 di pasukan pertempuran liar ke-8. Laporkan namamu, teriak pria besar dari ras darah. Aku, hahaha, apakah kamu siap? Jangan marahi dirimu sendiri saat mendengar namaku. Longchen tiba-tiba tertawa dan menunjuk dirinya sendiri dengan ibu jarinya. Saya Longchen dari Phoenix Cry Empire di benua surga bela diri benua timur. Saya belajar sastra pada usia tiga tahun, mulai berlatih seni bela diri pada usia empat tahun, dan menguasai puisi pada usia lima tahun. Sebelum sepuluh, saya menyapu benua surga bela diri dan mundur dari dunia kultivasi sepuluh tahun kemudian. Hari ini, perubahan mendadak di dunia telah menarik saya keluar dari pengasingan saya. Langit runtuh dari satu pukulan, bumi hancur dengan tendangan. Ketika saya menyapu benua, musuh yang tak terhitung jumlahnya tergeletak di bawah kaki saya. Petik 2 Mendengar membual Longchen, bulu surga Witao tercengang. Dia kemudian menggelengkan kepalanya. Anak-anak muda benar-benar memiliki terlalu banyak energi. Bahkan pada saat seperti itu, dia sedang dalam mood untuk hal seperti itu. Diam, siapa yang akan percaya membual seperti itu? Kamu peringkat berapa? Tanya pria besar itu. Bahkan dia menyadari bahwa Longchen hanya menipunya. Pangkatku. Oh, aku peringkat 3709, jawab Longchen dengan patuh. Mati, pria besar itu meraung marah. Kidarahnya meletus, dan dia menghancurkan palu perangnya di Longchen. Longchen mendengus dan Efil Moon muncul di tangannya. Saat dia mencibir, Efil Moon tiba-tiba menusuk di belakangnya dengan cepat. Kekosongan meledak, memperlihatkan sesepuh yang hampir tak terlihat di belakang Longchen dengan Efil Moon menusuk dadanya. Penatua itu kemudian menatap pedang yang menusuk dadanya dengan tak percaya. Para ahli benua surga bela diri semua terkejut menyadari bahwa ras darah telah merencanakan melawan Longchen. Ledakan. Tepat pada saat itu, Efil Moon bergidik dan kekuatan ledakan merobek tetua, meledakkannya menjadi kabut berdarah. Pada saat yang sama, palu perang pria besar itu mencapai Longchen. Longchen hanya melepaskan pukulan sederhana untuk menerimanya. Tinjunya yang tertutup sisik membuat palu perang meledak saat bersentuhan. Pria besar itu gemetar hebat. Separuh tubuhnya amruk, sedangkan separuhnya lagi terguling. Dalam sekejap, satu meninggal, dan yang lainnya terluka parah. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa tetua yang baru saja dibunuh Longchen telah melepaskan auranya tepat saat dia meninggal, mengungkapkan bahwa dia adalah eksistensi yang cocok dengan ahli penggabungan surga. Kamu mengatakan bahwa umat manusia itu bodoh, tetapi tampaknya kamu benar-benar bodoh. Anda ingin bermain game semacam ini dengan saya. Satu orang menarik perhatian saya, sementara yang lain menyelinap menyerang saya, bahkan ingin menangkap saya hidup-hidup daripada membunuh saya. Anda benar-benar ambisius. Longchen mengistirahatkan Evil Moon di bahunya dan mencibir. Ras darah tidak memiliki seni magis ras manusia, tetapi mereka memiliki kemampuan surgawi garis keturunan yang unik. Penatua ini telah menggunakan salah satu dari kemampuan surgawi itu untuk menyembunyikan dirinya. Itu adalah kemampuan yang sangat langka dalam ras darah. Dia mengira dia akan dapat dengan mudah menangkap Longchen. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa seni tubuh Hegemon 9 bintang Longchen paling sensitif terhadap serangan diam-diam semacam ini. Bahkan tanpa seni tubuh Hegemon bintang 9, tidak mungkin dia bisa mendekati Longchen secara diam-diam. Longchen memiliki darah esensi naga biru yang mengalir di dalam tubuhnya, membuatnya sensitif terhadap garis keturunan lainnya. Untuk mendekatinya secara rahasia adalah lelucon. Jika penatua itu menghadapinya secara langsung, Longchen tidak akan sepenuhnya percaya diri untuk mengalahkannya. Tetapi orang itu telah mencari kematian, jadi Longchen membantunya. Ras manusia tercelah, peringkatmu tidak mungkin serendah itu. Kamu pembohong. Pria besar itu merangkak dari tanah. Bagian tubuhnya yang telah dihancurkan belum pulih, tetapi dia masih menunjuk dan mengutuk Longchen. Longchen mencibir, aku tidak berbohong. Dalam hal ketinggian, peringkat saya di antara para ahli benua surga bela diri adalah 3709. Pria besar itu tiba-tiba batuk seteguk darah dan pingsan. Dia meninggal. Tiba-tiba, kekosongan terbelah, dan tombak berwarna darah menusuk ke arah Longchen dengan kekuatan surgawi yang luar biasa. Sebuah suara bergema di seluruh langit dan bumi. Ras manusia sampah tidak punya hak untuk menjadi sombong. Mati. Bab 2573 tit untuk tat. Dunia bergidik. Meskipun penyerang belum muncul, dengan hanya tombak yang ada, tekanan yang mengerikan dilepaskan. Ras darah idiot tidak punya hak untuk menjadi sombong. Mari kita lihat seberapa besar kekuatan yang kamu miliki, cibir Longchen. Dia melangkah maju, cincin divine dan six star battle armor muncul. Ledakan. Tinju Longchen menabrak tombak, melepaskan gelombang ki yang menggelegar yang mengguncang kehampaan. Akibatnya, sesosok muncul. Itu adalah seorang pria muda dari ras darah. Dia tampak terkejut, tidak menyangka Longchen akan memblokir serangannya dengan tangan kosong. Kamu memiliki beberapa kekuatan. Tidak heran Anda berani menjadi begitu sombong. Bagaimanapun, umat manusia adalah sampah. Tidak peduli seberapa kuat Anda tumbuh, Anda tetap saja mangsa pada akhirnya. Anda tidak bisa lepas dari cengkeraman pemburu. Petik 2. Pria dari ras darah itu mencibir. Dengan lambayan tangannya, blutki memenuhi udara, dengan cepat tumbuh lebih padat. Ini mirip dengan domain, domain yang didukung oleh kekuatan garis keturunannya. Itu anehnya mirip dengan domain manifestasi para ahli benua surga bela diri. Terlalu dini untuk mengatakan siapa mangsa dan siapa pemburu. Kekuatan akan memutuskan segalanya. Longchen mendengus dan menyerbu ke depan, mengabaikan domainnya. Dia mengirim tendangan ke wajah pria ras darah itu. Sombong yang tidak tahu malu. Bentuk kehidupan benua surga bela diri seperti daun bawang yang dituai berulang kali, cibir pria ras darah itu. Dia mengepalkan tangan kirinya, dan kekosongan itu berputar. Longchen ditarik ke arahnya. Seolah-olah jarak di antara mereka telah diperpendek. Pria ras darah itu menusukkan tombaknya ke jantung Longchen. Itu lebih panjang dari kaki Longchen, jadi Longchen pasti akan dipukul lebih dulu. Tampaknya pria ras darah dapat mengontrol energi spasial dalam domain ini. Menuai daun bawang. Betapa menggelikan. Apakah Anda tahu berapa banyak dari Anda yang dibebankan ke benua itu? Apakah Anda tahu berapa banyak dari Anda yang masih hidup? Longchen mendengus. Ledakan. Longchen tidak punya pilihan selain mengganti target. Kakinya mendarat di tombak, melepaskan gelombang ki yang eksplosif. Tombak itu terlempar dari sasaran, dan Longchen melepaskan pukulan ke dada lawannya. Dengan tombaknya terlempar ke samping, pria ras darah itu juga harus melepaskan tinju sebagai tanggapan. Tinjunya juga ditujukan ke dada Longchen. Tepat pada saat itu, dada dan tinjunya tertutup tanda berwarna darah yang dengan kuat melindungi mereka. Dua suara ledakan terdengar. Longchen dan tinju pria ras darah memukul dada yang lain pada saat yang sama. Akibatnya, Longchen terbang kembali dengan mendengus teredam. Adapun pria ras darah, perisai yang dia padatkan di depan dadanya hancur, dan dadanya ambruk. Dia batuk seteguk darah. Melihat dia batuk darah, teriakan kaget terdengar dari pasukan ras darah. Jelas, status pria ini sangat tinggi dalam ras darah. Mereka tidak menyangka dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Kamu selalu dipukuli seperti anjing dan melarikan diri, tetapi kamu masih memiliki wajah untuk bertindak arogan. Apakah ras darah tidak tahu apa itu rasa malu? Cibir Longchen. Namun, dia terkejut di dalam. Orang ini berada pada level kecambah Soverein. Selanjutnya, serangannya agak aneh, menyebabkan dada Longchen merasakan sakit yang gatal. Selanjutnya, darahnya menjadi lamban untuk sesaat, hampir berhenti di dalam tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya Longchen menghadapi serangan seperti itu. Namun, kekuatan semacam ini tidak bisa menekan darah naga. Itu hanya memiliki efek kecil sebelum dia pulih. Longchen terbang kembali saat dia berbicara, tiba tepat di depan pria ras darah dan melepaskan tendangan lain ke wajahnya. Pada saat ini, pria ras darah terkejut bahwa Longchen telah tiba di depannya. Mempertimbangkan pertukaran sebelumnya, dia tidak berani terus melawan Longchen hanya dengan tubuh fisiknya. Oleh karena itu, dia memblokir dengan tombaknya. Kaki Longchen menabrak tombak dan menghancurkan pria ras darah itu ke tanah, meninggalkan lubang raksasa. Longchen berdiri di udara, memandang rendah lawannya. Dia mengepalkan tangannya di belakang. Kamu cukup membual untuk mengguncang langit, tetapi penampilanmu saat ini tidak cocok dengan kesombongan itu. Pakar ras darah menatap kaget, tidak bisa mempercayai mata mereka. Para ahli dari benua surga beladiri mulai bersorak. Sepertinya orang ini memiliki posisi luar biasa dalam ras darah. Tetapi bahkan dia tidak cukup baik di depan Longchen. Agar aliansi surga beladiri telah mendapatkan sosok seperti itu, surga benar-benar mencari jalan yang benar. Kami bersatu dan memiliki sosok yang luar biasa. Kami telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kita pasti bisa menang atas kesengsaraan ini. Orang-orang yang telah tiba adalah semua ahli yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, para tetua yang merupakan pemimpin sekte masing-masing. Terus terang, ketika sampai pada apakah mereka sendiri akan selamat atau tidak dari kesengsaraan ini, mereka tidak lagi terlalu peduli. Mereka lebih peduli tentang apakah warisan sekte mereka akan bertahan atau tidak, apakah murid-murid mereka akan hidup atau tidak. Bahkan jika mereka harus mati di medan perang, mereka setidaknya bisa menghadapi leluhur mereka dengan bangga jika sekte dan murid mereka selamat dari kesengsaraan ini. Sekarang Longchen telah melonjak dari sosok kecil yang tidak penting ke titik bahwa dia telah mendapatkan persetujuan semua orang, baik generasi junior dan senior merasa kepercayaan yang meningkat padanya. Meskipun dia tidak terlalu mungkin untuk menjadi penguasa, mereka percaya bahwa Longchen dapat memimpin aliansi surga bela diri menuju kemenangan. Orang tua dan ku jianying saling tersenyum. Karisma Longchen telah memenangkan semua penatua ini. Aliansi surga bela diri belum pernah bersatu seperti ini sebelumnya. Ini membuktikan bahwa penglihatan mereka benar. Tanah bergetar dan kemudian meledak. Pria ras darah menyerbu keluar seperti bintang jatuh, dan niat membunuh meluap darinya. Api berwarna darah menyala di matanya. Manusia kecil, kamu pikir kamu bisa sombong. Dia meraung, setelah memasuki kondisi gila. Dalam ras darah, dia adalah seseorang dengan reputasi besar. Tetapi begitu dia tiba di sini, dia terluka dan dipermalukan. Ini tidak dapat diterima oleh ras darah. Pertempuran belum dimulai. Kedua belah pihak hanya mencari keuntungan, salah satunya adalah moral pasukan. Ini sangat penting untuk pertempuran. Moral adalah inti di mana kemenangan atau kekalahan berbalik. Semangat yang tinggi dapat membuat tentara melepaskan kekuatan yang bahkan lebih besar dari puncak normal mereka. Tetapi moral yang rendah akan menimbulkan rasa takut, kurang percaya diri, dan tekanan yang begitu besar sehingga kekuatan mereka turun tajam. Mereka bisa runtuh di bursa pertama. Dengan memblokir pasukan ras darah sendirian, Long Chen memberi benua surga bela diri awal yang baik, meningkatkan moral mereka bahkan sebelum pertempuran dimulai. Tentara ras darah adalah sama. Bahkan jika benua surga bela diri tidak memiliki pertahanan, mereka tidak akan segera melancarkan serangan. Mereka akan memamerkan sebagian dari kekuatan mereka terlebih dahulu untuk mengintimidasi para ahli benua, menyebabkan kepercayaan diri mereka runtuh. Dengan Long Chen menghalangi jalan, para ahli yang tak terhitung jumlahnya di dalam pasukan ras darah tidak bisa begitu saja menyerangnya. Itu tidak ada artinya untuk meningkatkan moral mereka. Hanya dengan mengalahkannya dalam satu lawan satu mereka dapat meningkatkan moral mereka. Penatua ras darah sebelumnya telah menyadari bahwa Long Chen sangat kuat, dan kemungkinan tidak ada orang yang bisa menekannya untuk saat ini. Itulah sebabnya dia memerintahkan ahli penggabungan surga untuk menyelinap menyerang dan menangkapnya. Sayangnya, ahli penggabungan surga itu terbunuh dalam satu pukulan. Adapun lawan baru Long Chen saat ini, dia baru saja tiba. Dia berniat memenangkan kembali beberapa wajah, hanya untuk menghadapi kemunduran lebih lanjut. Pria dari ras darah ini juga tahu betapa pentingnya pertempuran ini, jadi dia tidak menahan diri. Krune berwarna darah berputar keluar darinya, dan ketika tombaknya menembus udara, itu menyebabkan banyak retakan di kehampaan. Kekuatan mengerikan ini membuktikan bahwa dia benar-benar berada di level kecambah Soverein. Jika aku tidak memenuhi syarat untuk menjadi sombong, lalu kamu. Cibir Long Chen. Cincin surgawinya tiba-tiba mulai berputar. Ruang astralnya menyala, dan energi dunia mengalir ke lengannya. Dia mengayunkan Evil Moon dengan kekuatan penuhnya. Dia tidak hanya ingin menang, tetapi dia ingin menang dengan cara yang luar biasa. Ledakan. Kedua benda suci itu bertemu dan melepaskan ledakan seperti bintang. Akibatnya, tombak ahli ras darah itu hancur, dan tubuhnya terbelah dua dari bahu hingga pinggang. Sial, Evil Moon, kamu benar-benar luar biasa. Long Chen sangat terkejut. Begitu senjata mereka berbenturan, ujung Evil Moon tiba-tiba menyala, melepaskan ketajaman yang mengejutkan yang tidak dapat ditahan oleh tombak itu. Meskipun Long Chen tidak tahu asal tombak itu, setelah hanya beberapa kali bertukar, dia yakin itu adalah benda suci yang sangat kuat. Tapi itu masih dihancurkan oleh Evil Moon. Akhirnya aku memahami kekuatan bintang enammu yang baru, jadi aku bisa mulai bergabung dengannya. He he, saya tidak berharap itu bekerja dengan baik, kata Evil Moon. Evil Moon memiliki kekuatannya sendiri, tetapi juga membutuhkan kekuatan Long Chen untuk mengeluarkan potensi penuhnya. Setelah Long Chen mengubah metode kultivasi seni tubuh hegemon bintang sembilan, Evil Moon secara bertahap mulai dapat bergabung dengan sedikit kekuatan Long Chen. Meskipun itu adalah penggabungan yang sangat kecil, itu sudah cukup untuk melipat gandakan kekuatannya dari sebelumnya. Evil Moon juga tidak menyangka kenaikan kekuatan akan begitu tinggi. Bunuh dia. Evil Moon dan Long Chen berteriak pada saat bersamaan. Kemudian menyala sekali lagi saat menebas ke arah ahli ras darah. Pakar itu telah dipotong menjadi dua, tetapi kemampuan ras darah benar-benar aneh. Dia tidak meledak, tapi ini jelas merupakan cedera serius. Oleh karena itu, jika dia dipukul untuk kedua kalinya, dia pasti akan mati. Namun, cakar tulang tiba-tiba muncul di depannya, menghalangi serangan Long Chen dan menyelamatkan nyawanya dari ambang kematian. Hati Long Chen bergetar. Tanda misterius cakar tulang telah menghilangkan sebagian dari kekuatan serangannya. Pada saat ini, cakar tulang tiba-tiba menyala dengan cahaya surgawi dan menembus ke dada Long Chen. Saat itu, tangan batu giok muncul, menangkap cakar tulang. Setelah itu, cakar tulang langsung tertutup es dan kemudian hancur menjadi serpihan es. Bab 2574 Barang Surgawi Dunia Itu adalah Daois Heavenly Feather yang telah ikut campur. Dia telah menerima dan menghancurkan benda suci itu dengan tangan kosong. Akibatnya, penatua dari ras darah batuk seteguk darah. Penghancuran benda suci ini menyebabkan dia cedera yang signifikan. Ras darah tak tahu malu, kamu bertindak sangat tinggi dan perkasa sambil selalu melakukan hal-hal memalukan ini. Long Chen meraung. Pada saat ini, kilat meledak darinya, dan dia menyerang pasukan ras darah. Mencari kematian, bunuh dia, melihat Long Chen menyerang pasukan mereka yang berjumlah jutaan sendirian, semua ahli ras darah marah. Long Chen memandang rendah mereka. Ini adalah penghinaan yang tidak dapat diterima. Pria ras darah yang telah dilukai Long Chen baru saja pulih, tetapi dia tidak bisa menahan emosinya. Dengan raungan marah, dia menebas menggunakan pedang lebar yang muncul di tangannya. Pada saat yang sama, puluhan ahli lain dari ras darah juga menyerang. Setiap serangan itu sangat tajam. Kalian semua bisa berkumpul. Kapan aku pernah takut padamu? Niat pertempuran melonjak dari Long Chen. Arogansi bodoh. Pakar ras darah marah, tidak pernah bertemu dengan orang yang sangat arogan. Ledakan. Pedang Long Chen menyapu, menghancurkan lusinan serangan yang datang ke arahnya. Pedang ki, gambar tombak, angin astral, mereka semua dipotong menjadi dua bersama dengan penyerang mereka. Serangan dari Long Chen ini berisi keinginannya yang mendominasi, bersama dengan aura gelap yang membuat musuh-musuhnya menggigil. Lagi pula, di antara para penyerang itu ada satu di tingkat kecambah soverein. Bahkan begitu banyak dari mereka yang tidak dapat menerima serangannya. Hahaha, kita akhirnya mencapai ambang manusia dan pedang menjadi satu. Long Chen, ingat perasaan ini. Saat kekuatan kita menyatu, kekuatan itu tumbuh jauh lebih kuat. Evil Moon tertawa, merasa sangat senang. Dalam semua pertarungannya bersama Long Chen, itu terasa sangat tertahan karena Long Chen terlalu lemah untuk mengeluarkan kekuatannya. Sekarang Long Chen telah mengubah teknik kultivasi seni tubuh Hegemon Bintang 9, kekuatan mereka perlahan-lahan cocok. Kerja sama ini menghasilkan perubahan yang halus dan luar biasa, dan perasaan tanpa hambatan itu membuat Evil Moon sangat bersemangat. Pedang menyapu peringkat ras darah, membantai mereka. Pada saat ini, kekacauan memerintah. Mereka ingin menyerangnya, tetapi dengan begitu banyak dari mereka melawan satu orang, mereka tidak akan dapat melepaskan kekuatan penuh mereka. Itu hanya akan menciptakan lebih banyak kekacauan. Bocah sombong, mati. Tongkat tulang dengan pancaran aneh tiba-tiba menembus dada Long Chen. Tekanan garis darah yang keras mengubah warna langit dan bumi. Ini adalah ahli penggabungan surga, dan dia terpaksa ikut campur karena tidak ada seorang pun di sini yang bisa menekan Long Chen di alam yang sama. Long Chen kemudian diblokir dengan Evil Moon. Seperti yang dia duga, ahli penggabungan surga dari ras darah mengendalikan jenis kekuatan aneh yang mampu menghapus sebagian dari kekuatannya dan Evil Moon. Setelah bentrokan, tongkat tulang tidak patah tetapi dipaksa ke samping, memperlihatkan sesepuh ras darah tua dan jelek dengan taring kuning. Enyahlah. Apa kau mencoba membuatku mual? Long Chen merasakan gelombang jijik karena begitu dekat dengan wajah tua itu, dan dia dengan santai mengayunkan tangannya. Pada saat ini, penatuara sedara hendak menindaklanjuti dengan serangan lain, tetapi tamparan Long Chen telah mendarat di wajahnya. Akibatnya, taring kuningnya membumbung tinggi di udara, sementara dia menembak balik seperti bintang jatuh. Tangisan kaget terdengar saat dia menghancurkan pasukan, membunuh beberapa dari mereka yang tidak dapat menghindar tepat waktu. Long Chen kemudian mengangkat tangannya, memadatkan teratai api raksasa yang mekar. Nyanyian suci memenuhi udara. Datang, karena ini pertemuan pertama kita, tidak sopan jika tidak memberimu hadiah. Aku akan memberimu bunga merah. Long Chen tersenyum sinis. Begitu lotus api pemusnahan dunia muncul, pasukan ras darah bereaksi. Ganggu dia. Mereka sudah bisa merasakan bahaya teratai api, jadi mereka menyerang Long Chen. Sepasang sayap petir kemudian muncul di punggung Long Chen, tetapi saat dia akan bergerak, senyumnya menegang. Dunia seketika menjadi sunyi. Tiba-tiba rasa sakit menyerang tubuhnya. Tombak berwarna darah telah menyerang seperti ular berbisa, menembus tubuhnya. Setelah itu, tubuhnya langsung layu, dan dia jatuh ke dalam kegelapan mutlak. Tidak baik, Long Chen bergetar. Dia terbangun dari apa yang terasa seperti mimpi buruk, dan rasa bahaya mutlak menguasainya. Meskipun teratai api belum mencapai ukuran puncaknya, Long Chen tidak punya pilihan selain melemparkannya ke depannya. Ledakan. Api meledak, tetapi nyala api itu hanya ada untuk satu riak sebelum padam. Setelah itu, aura tajam mengunci Long Chen yang membuatnya sedingin es. Dia dikurung, dan yang paling mengejutkan, dia tidak dapat merasakan dari mana serangan ini berasal. Pada saat itu, rasanya seperti dia telah ditelanjangi dan berdiri di tanah kosong yang membeku, dengan semua titik lemahnya terpapar pada musuh-musuhnya. Tenangkan dirimu dan rasakan dengan hati-hati, Efil Moon mengingatkan. Long Chen mengepalkan Efil Moon. Dia tiba-tiba menjerit, menebas Efil Moon ke arah tertentu. Akibatnya, tebasannya tidak mengenai apa-apa. Sebuah tangan kemudian mendorongnya ke samping, dan sebuah ledakan meledakkan kekosongan. Kristal es meledak, memenuhi dunia dengan embun beku. Pakar ras darah terpaksa buru-buru mundur untuk menghindari Ice Qi yang menakutkan ini. Di dalam es yang terbang, Long Chen telah didorong keluar dari ranah dunia yin yang oleh bulu surgawi Taoise. Senior, kamu, Long Chen, melihat salah satu lengan Taoise Heavenly Feather terluka. Lengan bajunya hilang, dan darah menetes ke bawah. Tidak apa-apa, bulu surgawi Taoise dengan cepat pulih. Es tumbuh di atas lengannya yang terluka, dan jubah putih baru muncul. Jubahnya sebenarnya terkondensasi dari energi es. Namun, meskipun dia mengatakan bahwa dia baik-baik saja, Long Chen jelas merasakan bahwa auranya berfluktuasi. Cedera ini tidak ringan. Seperti yang diharapkan, benda suci dunia ras darah telah datang. Tanpa salah satu dari lima benda suci tertinggi, tidak ada yang bisa memblokir serangan semacam ini, kata bulu surgawi Taoise, tampaknya telah mengharapkan ini. Ras manusia tercelah, jika kamu punya nyali, keluar dan bertarung. Pakar ras darah segera mulai menjadi sombong begitu mereka memaksa Long Chen dan bulu surgawi Taoise untuk mundur. Perlombaan darah benar-benar jahat. Mereka telah mengaktifkan benda suci yang menakutkan ini di belakang punggung mereka sendiri, melukai bulu surgawi Taoise. Tampaknya mereka telah memenangkan kembali sedikit muka. Tidak heran jika Daoise Heavenly Feather telah mendorongnya ke samping. Serangan itu telah membuat Long Chen melihat adegan kematiannya sendiri. Itu bahkan mampu melukai bulu surgawi Taoise. Teriakan arogan dari ras darah segera membuat Long Chen bereaksi. Dia melambaikan tangannya, melemparkan selusin bola logam. Kamu tidak menginginkan bunga kecilku, jadi aku akan memberimu beberapa manik-manik. Kamu bisa merangkainya menjadi gelang. Bola-bola logam itu cukup halus dan ditutupi dengan ukiran yang rumit. Jika ditempatkan di aula besar, mereka pasti akan memiliki nilai sebagai ornamen. Siapa yang menginginkan barang-barang sampahmu? Ejek para ahli ras darah. Mereka tidak percaya bahwa Long Chen akan mengirimi mereka sesuatu yang baik, jadi mereka meluncurkan serangan mereka. Tiba-tiba, bola-bola logam itu berakselerasi, menghindari serangan-serangan itu. Seperti ikan yang licin, mereka melewatinya. Bola logam ini dibuat khusus oleh Guoran untuk Long Chen. Untuk mencocokkan statusnya, masing-masing dibangun hanya dengan material kelas tertinggi. Selanjutnya, rune spiritual telah diukir pada mereka sehingga Long Chen dapat mengontrol penerbangan mereka. Mereka dibuat khusus untuk Long Chen, karena hanya kekuatan spiritual di levelnya yang bisa mengendalikan hal-hal berat seperti itu. Awalnya, Guoran membuatnya untuk Long Chen sebagai tindakan penyelamatan jiwa. Itu tidak harus untuk menyelamatkan dirinya sendiri tetapi untuk Dragon Blood Legion. Dragon Blood Legion akan menghadapi banyak pertempuran hebat di masa depan, dan jika musuh mereka terlalu terkonsentrasi, meluncurkan salah satunya akan langsung mengurangi tekanan. Namun, dalam kemarahannya, Long Chen telah membuang selusin tindakan penyelamatan jiwa ini. Beberapa ahli ras darah berteriak. Bahkan jika mereka bodoh, mereka akan dapat mengatakan bahwa ini tidak baik. Beberapa mencoba menangkap bola dan membuangnya. Beberapa melarikan diri. Meledak. Long Chen berteriak, dan bola-bola logam itu tiba-tiba menyala dengan cahaya yang lebih terang dari matahari. Saat mereka meledak, bila seukuran daun yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar, berputar dengan cepat. Bahkan benda-benda suci pun langsung terputus oleh kekuatannya. Pada saat ini, teriakan yang tak terhitung jumlahnya merobek udara. Banyak dari mereka hanya terluka, tetapi bilahnya juga memiliki racun naga beracun. Jadi bahkan jika mereka tidak langsung mati, mereka dengan cepat diracuni sampai mati. Dengan hanya selusin bola logam, semua ahli ras darah dalam jarak 10 ribu mil musnah. Tentara ras darah meraung marah. Ingin bertarung. Datang kepadaku. Long Chen mengarahkan Efil Moon ke pasukan ras darah. Bab 2575 memaksa musuh untuk mundur. Tentara ras darah langsung marah, dan mereka menyerbu keluar dari saluran antara benua surga bela diri dan dunia yinyang. Tapi mereka tidak mengeluarkan biaya. Aku sudah bisa mengalahkanmu seperti anjing di dunia yinyang. Jika kamu datang ke duniaku, aku akan menghajarmu lewat pintu atas. Long Chen menempatkan Efil Moon di bahunya dan dengan jijik memandang para ahli ras darah yang marah. Meskipun hanya ada satu langkah jarak antara dunia yinyang dan benua surga bela diri, keduanya memiliki hukum yang berbeda. Long Chen bukan seorang Empyrean, jadi dia mampu bertarung di kedua dunia tanpa banyak perbedaan. Jika Empyrean memasuki dunia yinyang, akan lebih sulit bagi mereka untuk mengumpulkan energi surgawi dao untuk menghidupi diri mereka sendiri. Mereka bahkan mungkin tidak bisa memanggil manifestasi mereka. Di sisi lain, para ahli ras darah juga lebih kuat di dunia yinyang dengan hukumnya. Tetapi jika mereka datang ke benua surga bela diri, perbedaan hukum juga akan mempengaruhi kekuatan tempur mereka. Inilah sebabnya mengapa Long Chen memusuhi mereka dengan menyerbu dunia mereka untuk menantang mereka. Dia berani memasuki dunia mereka, tetapi mereka tidak berani datang ke dunianya. Bulu surgawi taois menahan senyum. Long Chen benar-benar memiliki beberapa keterampilan dalam hal mulutnya. Terkadang dia mengatakan hal-hal yang tidak terduga sehingga membuat orang lain tertawa. Pakar ras darah tidak mendapatkannya secepat dia. Hanya setelah beberapa saat mereka mengerti apa artinya omong kosong keluar melalui pintu atas. Ketika mereka mengerti, beberapa dari mereka tidak bisa menahan diri dan menyerang. Penatua yang memimpin mereka berteriak kepada mereka untuk kembali, tetapi 10 ribu dari mereka menjadi gila karena marah dan tidak mendengarkan perintahnya. Hanya sekelompok semut, Long Chen mendengus dan mengayunkan Efil Moon. Sebuah gambar pedang menghancurkan mereka semua berkeping-keping. Para ahli yang kuat itu tidak ada apa-apanya di depan Long Chen. Mereka langsung dimusnahkan. Bagus. Beberapa ahli dari sisi Marsial Heaven Kontinen telah tiba. Melihat Long Chen membantai 10 ribu dari mereka dalam satu pukulan membuat mereka bersorak. Long Chen meletakkan pedangnya di bahunya sekali lagi seolah-olah dia baru saja melakukan sesuatu yang sama sekali tidak penting. Dia kemudian acuh-ta'acuh menatap ahli ras darah yang tampak seperti api akan meledak keluar dari mereka. Seperti yang diharapkan, kekuatan mereka berkurang saat memasuki benua surga bela diri. Dia juga menemukan bahwa sementara para ahli ini tidak bodoh, tampaknya kekuatan garis keturunan mereka dapat memengaruhi pikiran mereka, dan mereka akan kehilangan logika ketika mereka marah. Meskipun mengetahui bahwa mereka akan ditekan saat memasuki benua surga bela diri, begitu banyak dari mereka yang masih menyerbu. Ini adalah kekuatan ras darah. Anda musnah bahkan sebelum setengah dari kekuatan serangan saya habis. Sampah seperti Anda ingin menaklukkan benua surga bela diri. Apakah Anda mencoba membunuh kami dengan membuat kami tertawa sampai mati? Cibir Longchen. Manusia, pakar ras darah dengan marah menggertakkan gigi mereka. Tiba-tiba, suara aneh datang dari dalam dunia yin yang, membuat ekspresi para ahli ras darah berubah. Kemarahan mereka ditekan, dan cahaya merah di mata mereka juga memudar. Kamu Longchen. Gerbang dunia kita sudah terbuka. Energi dunia kita mengalir ke benua surga bela diri. Ketika saatnya tiba, hukum benua surga bela diri akan menjadi campuran yang berisi hukum kita juga, dan kita tidak akan lagi ditekan. Kemudian kamu akan disembeli seperti hewan ternak yang hanya layak untuk memohon nyawamu sebelum ras darah, kata pemuda dari ras darah yang memiliki tingkat kekuatan yang sama dengan kecambah soverein. Terus, aku bisa memotongmu sekali, dan aku bisa memotongmu untuk kedua kalinya. Anda beruntung kali ini bahwa seseorang menyelamatkan Anda. Jika bukan karena campur tangan tetua yang tak tahu malu itu, Anda pasti sudah mati. Saya tidak suka orang sombong, tapi saya tidak suka orang idiot yang bertindak sombong tanpa kekuatan untuk mendukungnya. Jika Anda tidak setuju, maka mari kita bertarung sekarang. Saya akan membiarkan Anda memilih lokasi dan waktu, kata Longchen acuh tak acuh. Kamu, pria ras darah mengamuk, tetapi dia sudah trauma dengan Longchen. Longchen benar. Jika bukan karena penatua itu, dia pasti sudah mati. Pada saat itu, mereka berada dalam domen dunia Yin Yang. Bahkan saat itu, dia bukan tandingan Longchen. Jika mereka bertarung satu lawan satu, dia hanya akan mengirim dirinya sendiri ke kematiannya. Huff, saat ini aku tidak bisa melepaskan kekuatan penuhku. Tunggu saja sampai tempat ini memiliki hukum kita juga. Maka Anda akan mengerti betapa menakutkannya ras darah, dan betapa bodohnya kesombongan Anda, dengus pria ras darah itu. Apakah kamu bisa melepaskan kekuatan penuhmu atau tidak? Aku bersumpah jika kamu menunjukkan dirimu di depanku lagi, aku akan membuatmu berlutut dan memohon belas kasihan. Jika Anda adalah ahli teratas dari ras darah, saya sarankan Anda untuk pergi dari manapun Anda berasal. Saya bahkan tidak tertarik untuk mengangkat pedang saya melawan orang-orang seperti Anda, Cibir Longchen. Longchen sekarang melakukan yang terbaik untuk memprovokasi para ahli ras darah. Akibatnya, mata mereka bersinar merah sekali lagi. Omong kosong, apakah Anda pikir Anda bisa membayangkan kekuatan kita? Aku hanyalah salah satu bawahan Blutvian Devil Lord, pria ras darah itu tiba-tiba menutup mulutnya, ekspresinya benar-benar berubah. Tuan Iblis-Iblis Darah, apa nama yang tidak menyenangkan? Aku dilahirkan untuk membunuh Iblis dan Iblis. Nama ini tabu. Ketika saya melihatnya, saya pasti akan mengalahkannya sampai dia tidak tahu arah utara, Cibir Longchen. Meskipun Longchen masih bertindak arogan, dia terkejut. Perlombaan darah benar-benar kuat, tampaknya bahkan seorang ahli pada tingkat kecambah Soverein tidak lebih dari seorang bawahan. Jika bawahannya sudah begitu kuat, seberapa kuatkah Blutvian Devil Lord ini? Semakin kuat dia, semakin panas darah Longchen tumbuh. Kamu, pria ras darah itu marah karena Longchen akan menghina Raja Iblis-Iblis Darah. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apa-apa lagi, sesepuh memotongnya. Ras manusia tidak lebih dari ikan di talenan. Dimakan hanya masalah cepat atau lambat. Daripada membuang lebih banyak waktu untuk berbicara di sini, akan lebih baik untuk menyelesaikan masalah lain kali dengan pasukan kita. Penatua melambaikan tangannya, dan pasukan ras darah mulai mundur. Pria ras darah itu kemudian menunjuk Longchen, menggertakkan giginya dan menyuruh Longchen untuk menunggu saja. Setelah itu, dia pergi bersama yang lain. Jutaan tentara ras darah menghilang di luar saluran. Pada saat ini, para ahli dari benua surga Beladiri masih bergegas, dan beberapa yang terlambat hanya melihat sekilas punggung pasukan ras darah saat mereka pergi. Mereka bingung, tidak tahu apa yang terjadi. Apakah ras darah melakukan semua masalah ini hanya untuk mengintimidasi kita? Tanya salah satu pemimpin sekte Marsial Heaven Alliance. Litian Suan menjelaskan, Pemimpin sekte Zhao, Anda benar. Satu-satunya tujuan mereka adalah menanamkan rasa takut ke dalam hati kami. Aura dunia mereka belum sepenuhnya menyerang benua. Sebelum hukum benua diubah untuk juga mendukung mereka, mereka tidak akan mengalami invasi skala besar. Ini hanya untuk memberikan tekanan pada kami. Ini tidak terlalu mengejutkan. Kecerdasan mereka tidak terlalu tinggi, jadi mereka sering menggunakan teknik kekanak-kanakan seperti itu. Litian Suan secara terbuka dipandang sebagai otak dari Marsial Heaven Alliance. Oleh karena itu, semua anggotanya memiliki keyakinan dan rasa hormat kepadanya. Penjelasannya membuat mereka mengangguk. Berdasarkan karakter ras darah, kemungkinan besar mereka datang dengan pasukan untuk menangkap mereka yang lengah. Setelah membunuh beberapa orang, mereka akan mundur kembali ke dalam dunia yin yang sebelum pasukan benua berkumpul. Ini akan menunjukkan kekuatan mereka dan membuat orang-orang di benua itu merasa putus asa. Tak perlu dikatakan bahwa jutaan pasukan benar-benar menjadi pemandangan yang menakjubkan. Namun, rencana mereka salah, karena begitu mereka tiba, mereka bertemu Longchen. Dia telah memblokir mereka, membunuh ahli penggabungan surga dan ratusan ribu tentara mereka. Bahkan seorang ahli pada tingkat kecambah Soverein telah dipukuli dengan buruk. Alih-alih mengguncang benua, ras darah hanya memberikan pukulan pada moral mereka sendiri. Retret mereka yang menyedihkan membuat orang lain tertawa. Meskipun kehilangan ini bukan apa-apa bagi ras darah, itu adalah berita yang menyegarkan bagi benua surga Beladiri. Sekarang, orang-orang merasakan rasa hormat yang lebih besar untuk Longchen. Dengan menggunakan metodenya sendiri, dia telah menginspirasi mereka. Di era kegelapan masa lalu, benua surga Beladiri selalu menjadi pembela pasif. Meskipun penguasa telah memaksa kembali para penyerbu, setiap era kegelapan telah mengakibatkan benua surga Beladiri mengambil pukulan pedih ke intinya. Ahli yang tak terhitung jumlahnya telah meninggal di medan perang. Hampir setiap orang memiliki leluhur yang telah dibunuh oleh ras yang menyerang. Oleh karena itu, kebencian mereka terhadap penjajah telah mencapai tingkat keinginan untuk mencabik-cabik mereka dan meminum darah mereka. Kemenangan Longchen membuat mereka bersyukur, sekaligus merasakan harapan untuk masa depan. Longchen, bagaimana menurutmu? Tanya bulu surgawi Taoise. Longchen menggelengkan kepalanya. Kemampuan divine mereka terfokus pada garis keturunan. Garis keturunan saya sendiri tidak terpengaruh oleh penindasan mereka. Tetapi yang lain mungkin akan terpengaruh dengan buruk. Pakar ras darah telah menguji beberapa gerakan melawannya, tetapi kekuatan darah naganya terlalu kuat. Karena itu, mereka akhirnya bertarung dalam konfrontasi paling langsung, jadi dia tidak mendapatkan informasi berharga tentang teknik khusus mereka atau semacamnya. Serangan ras darah sangat aneh. Tidak mungkin untuk melacak kemampuan surgawi mereka. Di era kegelapan masa lalu, mereka selalu datang dengan teknik baru. Mungkin mereka takut kita menangkap kelemahan mereka sehingga mereka mengubah metode kultivasi mereka, atau mereka mengirim ras yang berbeda melawan kita setiap kali. Bagaimanapun, akumulasi pengalaman kami melawan mereka tidak terlalu berguna. Jika kita mengandalkan pengalaman masa lalu itu, kita sebenarnya akan kalah. Kami hanya bisa mengandalkan diri kami sendiri untuk menguji mereka, kata bulu surgawi Taoise. Hei hei, meskipun aku tidak berhasil menemukan kartu truf mereka, aku menemukan beberapa kelemahan fatal mereka. Perlombaan darah tidak perlu ditakuti. Long Chen tersenyum nakal. Bab 2576 ketika macan tua tidak di rumah. Kelemahan fatal, beritahu kami. Seru kuji anjing. Ras darah bergantung sepenuhnya pada kekuatan garis keturunan mereka. Saat bertarung, darah mereka mulai mengalir sangat cepat. Oleh karena itu, keracunan berakibat fatal bagi mereka. Karena seberapa cepat darah mereka mengalir, begitu racun memasuki aliran darah mereka, mereka akan mati sebelum sempat mengeluarkannya. Kalian semua melihat bagaimana mereka mati setelah mereka menyentuh racun dari bongku, kan? Kata Long Chen. Ketika mereka melihat para ahli ras darah itu runtuh dalam jumlah, mereka terkejut, tetapi mereka tidak menyadari mengapa. Baru sekarang mereka tiba-tiba ingat bahwa itu agak aneh. Ini bisa dianggap sebagai perbedaan besar antara ras darah dan ras manusia. Karena mereka mengandalkan kekuatan garis keturunan mereka untuk bertarung, sentuhan racun bisa langsung menyebar ke seluruh tubuh mereka. Di sisi lain, kekuatan ras manusia disebarkan melalui esensi, ki, dan roh. Esensi mewakili darah esensi, yang merupakan darah roh, dan ini hanya kekuatan pendukung. Akibatnya, dalam hal melawan racun, ras manusia jauh lebih unggul daripada ras darah. Berdasarkan harapan asli Longchen, setelah diracuni, seharusnya ada banyak ahli ras darah berteriak kesakitan, yang akan memengaruhi kepercayaan diri mereka. Tetapi resistensi racun mereka sangat rendah sehingga mereka langsung mati tanpa sempat berteriak lama. Karena itu, dia tidak dapat mencapai tujuan aslinya, tetapi dia telah menemukan kelemahan yang fatal. Ini benar-benar kelemahan yang fatal. Tapi mengapa kelemahan seperti itu tidak diperhatikan di masa lalu? Heran satu orang. Bulu Surgawi Senior mengatakan bahwa ras darah memiliki banyak cabang. Untuk mencegah kita melihat melalui mereka, mereka kemungkinan besar beralih di antara berbagai ras untuk menyerang kita. Dengan begitu, tidak ada gunanya bahkan jika kita menangkap kelemahan mereka, karena lain kali, itu tidak akan menjadi penyerang yang sama, kata Li Tian Suan perlahan. Itu adalah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Jika ras darah benar-benar memiliki kelemahan yang fatal, maka mengingat era kegelapan masa lalu, seseorang pasti telah menyadarinya. Mungkin keberuntunganku bagus dan aku bertemu dengan generasi yang lemah. Tertawa Long Chen. Hanya saja tidak diketahui apakah cabang yang berbeda akan datang setelah kita melawan gelombang ini. Batuk, aku tidak mencoba untuk membawa sial. Jangan dianggap serius, kata seorang pemimpin sekte, buru-buru meminta maaf di tengah ketika dia melihat ekspresi yang lain berubah. Dia baru saja bertanya-tanya dengan santai, tetapi Long Chen tidak mungkin menerimanya dengan santai. Dengan keberuntungannya, apapun bisa terjadi. Tampaknya peluang untuk mendapatkan keuntungan seperti ini sangat rendah mengingat peruntungannya. Tidak, kamu sangat masuk akal. Ini sangat mungkin, jadi kita tidak bisa menganggapnya enteng, kata Long Chen dengan sungguh-sungguh. Pemimpin sekte ini tergerak agar Long Chen memperlakukannya dengan hormat sebagai senior. Apakah orang-orang seperti Feng Fei, Zhao Ritian, Ye Liang Chen, Jiang Wu Chen, Long Aotian, Ye Ming, dan yang lainnya memperlakukannya seperti itu. Ketika berbicara kepada mereka, dia harus menatap mereka. Di sisi lain, Long Chen memperlakukannya dan semua orang dengan tulus. Itu sama sekali tidak artifisial. Dia benar-benar memandangnya sebagai senior. Karena itu, apalagi anak muda berdarah panas, bahkan orang tua seperti mereka rela menumpahkan darah untuk sosok seperti itu. Selain penguasa, siapa lagi yang memiliki karisma ini? Namun, Long Chen bahkan bukan kecambah soverein. Itu cukup teka-teki. Long Chen benar. Kami benar-benar tidak bisa gegabuh melawan penjajah ini. Benua surga bela diri sangat kuat, tetapi kami juga memiliki masalah di dalam. Kami harus menjaga kewaspadaan tertinggi kami, kata Ku Jianying. Kepala aliansi, keluarga dewa telah pergi bersama dengan formasi pertahanan mereka. Karena kita harus berjaga-jaga di dunia yin yang sendiri, kita perlu membangun beberapa formasi transportasi, kata seseorang. Ku Jianying mengangguk. Kita tidak bisa mengandalkan keluarga dewa, jadi kita perlu mengandalkan diri kita sendiri. Mereka sebenarnya sangat picik sehingga mereka tiba-tiba meninggalkan pos pertahanan mereka. Mereka tidak peduli dengan gambaran besarnya. Kita tidak bisa meninggalkan punggung kita kepada mereka. Master Sekteki, saya akan menyerahkan masalah ini kepada Anda. Siapkan tiga formasi utama dan delapan formasi darurat. Untuk tipe dan skala apa, Anda tidak perlu saya jelaskan secara detail, kan? Kata Ku Jianying. Master Sekteki itu mengangguk. Setelah mengikutimu selama bertahun-tahun, pernahkah aku mengecewakanmu? Jangan khawatir, itu akan dilakukan. Bagus. Perlombaan darah pasti tidak akan mengalami serangan skala besar selama waktu ini, tapi kita harus waspada. Murid yang tidak lagi mengasingkan diri harus bergabung dengan kami di medan perang, kata Ku Jianying. Bulu Surgawi Taois tiba-tiba berkata, peringatkan semua murid untuk tidak memasuki dunia yin yang, bahkan jika ras darah memprovokasi mereka. Seluruh dunia yin yang ditutupi oleh benda suci dunia mereka, melewati akan mempertaruhkan kematian untuk apa-apa. Petik dua. Karena bahkan bulu Surgawi Taois telah terluka oleh serangan misterius itu, siapapun pasti akan mati. Karena itu, dia khawatir bahwa beberapa murid yang sombong akan menuntut, mengorbankan hidup mereka untuk apa-apa. Meskipun serangan mengerikan seperti itu bukan untuk murid-murid biasa itu, memasuki dunia yin yang berarti memasuki wilayah asal musuh. Semuanya berada dalam kendali mereka, jadi itu tetaplah bunuh diri. Longchen melihat pintu masuk ke dunia yin yang dan kemudian menatap kabut. Saat telur raksasa memasuki pikirannya, dia menghela nafas. Dia tidak tahu bagaimana salju kecil itu. Mereka telah berpisah selama bertahun-tahun. Terakhir kali, Little Snow telah mengambil kutukan yang dimaksudkan untuknya dan mati. Memikirkannya saja sudah membuatnya sakit. Sayangnya, dengan dunia yin yang dikunci oleh benda suci dunia yang menakutkan itu, pasti tidak mungkin dia bisa menyelinap masuk lagi. Salju kecil, tunggu aku. Aku akan membantai jalanku dan membawamu kembali. Longchen mengepalkan tinjunya. Begitu dia maju ke ranah penggabungan surga, mungkin dia akan bisa menarik Little Snow keluar dari jurang maut. Ku Jianying mengambil tindakan, membuat gerakan cepat dan tegas. Semua pengikutnya sangat efisien, dan orang-orang dari aliansi surga bela diri dengan cepat tiba, menyiapkan formasi. Beberapa murid juga dikirim untuk membantu. Semuanya diatur secara metodis. Senior, apakah kamu baik-baik saja? Longchen memandang Daoist Heavenly Feather dengan cemas. Dia memperhatikan bahwa dia masih memiliki kemerahan samar di wajahnya yang tidak normal. Kekuatan benda suci itu luar biasa. Namun, luka semacam ini bukanlah apa-apa. Dalam sepuluh hari hingga setengah bulan, saya akan pulih sepenuhnya, kata bulu surgawi Taoist. Hati semua orang bergetar. Bahkan keberadaan yang menakutkan seperti Daoist Heavenly Feather akan membutuhkan pemulihan begitu lama untuk pulih dari satu serangan. Mendengar ini, Longchen merasakan rasa terima kasih yang lebih besar. Jika bukan karena Daoist Heavenly Feather, serangan itu akan merenggut separuh hidupnya, jika tidak semuanya. Saya akan pergi, jadi saya mempercayakan tempat ini kepada Anda, kata bulu surgawi Taoist. Longchen buru-buru berkata, Senior, aku akan mengirimmu pergi. Bagaimanapun, dia terluka karena dia. Dia merasa sangat menyesal. Tidak dibutuhkan. Anda memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Jangan buang waktumu. Bulu surgawi Taoist tersenyum ramah padanya dan kemudian pergi. Begitu bulu surgawi Taoist pergi, lelaki tua itu dengan serius berkata, saya harus melakukan perjalanan kembali dan memberikan peringatan itu kepada anak-anak nakal itu. Jika tidak, mereka akan menerima kerugian yang terlalu besar. Murid yang paling tidak patuh di dunia ini adalah anggota sekte pertempuran pemisah surga. Orang-orang itu mampu melakukan apa saja. Orang tua, situasinya mendesak. Bisakah Anda mengajari saya bentuk kesembilan dari Split the Heavens? Apakah saya bisa mempelajarinya atau tidak? Saya harus mencobanya. Bagaimana jika saya salah satu jenius luar biasa yang langsung menguasainya? kata Long Chen. Saat ini, pintu ke dunia yin yang telah terbuka, dan segel penguasa gunung roh iblis mungkin akan sepenuhnya menghilang dalam beberapa hari. Benua surga bela diri tidak punya waktu untuk menunggu. Orang tua itu ragu-ragu. Akhirnya, dia berkata, Baiklah. Saya akan mengajarkannya kepada Anda. Tapi jangan berharap terlalu tinggi. Saya memperkirakan bahwa peluang Anda untuk mempelajarinya sangat rendah. Kami dapat mencoba sehingga Anda tidak terpaku pada masalah ini. Petik 2. Mendengar ini, Long Chen senang. Pada saat yang sama, Ku Jianying menggelengkan kepalanya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia tampaknya tidak memiliki banyak harapan bagi Long Chen untuk dapat mempelajarinya. Ku Jianying tetap tinggal, untuk sementara tidak kembali ke markas karena dia memiliki banyak hal untuk ditangani. Dan pada saat ini, Ye Ling Shan memimpin orang-orangnya ke sini. Adapun keluarga Namong, keluarga Beitang, Suan Bis, dan Gerbang Mo, Ku Jianying tidak meminta bantuan apapun dari mereka. Aliansi Surga Beladiri hanya memobilisasi sebagian dari pasukan mereka, dengan kebanyakan dari mereka adalah senior. Mereka masih memberi generasi junior murid sebanyak mungkin waktu untuk berkultivasi. Mudah-mudahan, mereka akan siap untuk mencoba menerobos alam penggabungan surga sesegera mungkin. Ketika saatnya tiba, mereka bisa membuat terobosan mereka, yang akan memungkinkan kekuatan benua Surga Beladiri untuk langsung melambung. Dengan Ku Jianying secara pribadi mengawasi dunia Yin Yang, Long Chen tidak perlu khawatir tentang hal itu. Adapun Gunung Roh Iblis, segel Soverein belum sepenuhnya rusak, jadi hanya Litian Suan yang membawa kelompok untuk berjaga-jaga. Dengan semua yang telah diatur, Long Chen dan lelaki tua itu kembali ke sekte pertempuran pemisah surga. Tapi begitu mereka mendekat, mereka mendengar teriakan dan kutukan dari alun-alun. Bos Bao saat ini memelototi Bao Bu Ping. Tampaknya Bos Bao berpikir untuk memukulnya, tetapi Bao Bu Ping sudah ahli di langkah keempat meter passage. Bos Bao sepertinya tidak bisa mengatasinya, jadi dia harus menggunakan tenggorokannya. Sudah berapa kali aku menyuruhmu menunggu kabar dari lelaki tua itu. Apakah kamu mencoba memberontak? Raung Bos Bao. Tidak bisa diterima, kita tidak bisa menunggu selama itu. Kami tidak dapat memberikan tampilan yang tepat di Starfield Divine World, melemahkan prestise sekte pertempuran pemisah surga. Kali ini, kita harus menampilkan pertunjukan yang bagus. Kata Bao Bu Ping, menjulurkan lehernya dengan keras kepala. Bocah kecil, sayapmu telah tumbuh sehingga kamu tidak akan mendengarkan, kan? Kamu berani melanggar perintah orang tua itu. Marah Bos Bao. Karena dia tidak dapat menekan Bao Bu Ping, dia hanya bisa menggunakan orang tua itu. Huff. Aku ingat setiap pukulan orang tua itu. Cepat atau lambat, saya akan mengembalikan semuanya. Saya sudah menjadi ahli nether passage langkah keempat. Ketika saya punya waktu, kita harus mempertimbangkan apakah sudah waktunya baginya untuk menyerahkan posisi master sektanya atau tidak. Oh. Bao Bu Ping tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di pantatnya dan terlempar dengan tongkat. Orang tua itu muncul di depan mereka. Bocah kecil, kamu pikir kamu sudah bisa membalikkan langit. Saya akan memberi anda kesempatan anda sekarang. Jika anda mengalahkan saya, sekte pertempuran pemisah surga adalah milik anda. Petik 2. Bab 2577 mengontrol murka surga. Orang tua itu tiba-tiba turun dari langit dan mengirim Bao Bu Ping terbang dengan tongkatnya. Meskipun usianya, dia tampak seperti dewa surgawi. Di sekte pertempuran pemisahan surga, ada satu aturan. Tinju siapapun yang lebih besar adalah siapa yang benar. Posisi master sekte didasarkan pada kekuatan, bukan senioritas. Orang tua, jangan menyesali kata-kata itu. Aku sudah menahannya untuk waktu yang lama. Bao Bu Ping berbalik ke arah lelaki itu, Meskipun dia masih memiliki rasa hormat di matanya ketika dia melihat lelaki tua itu, dia bertindak seolah-olah dia tidak peduli tentang itu. Pedangnya muncul di tangannya, dan dia mengarahkannya ke orang tua itu, berteriak, keluarkan senjatamu. Jangan biarkan orang lain mengira aku menggertakmu. Sorak-sorai meletus dari murid-murid sekte pertempuran pemisah surga. Mereka semua menyemangati Bao Bu Ping. Apakah saya perlu senjata untuk mengalahkan anak nakal? Anda benar-benar berpikir Anda sesuatu sekarang? Tongkat ini cukup untuk mengalahkanmu, kata lelaki tua itu dengan jijik. Orang tua yang sombong, apakah kamu pikir aku masih menjadi diriku yang dulu? Lihatlah diriku yang baru. Bao Bu Ping kemudian menyerbu ke depan dengan pedang besarnya. Pada saat ini, manifestasinya muncul di belakangnya, dan tekanan berat jatuh. Bahkan Long Chen menganggup ke dalam. Bao Bu Ping benar-benar kuat, dia bisa mengunci lawannya dengan kehendak yang terkandung di dalam pedangnya. Bersama-sama, mereka menjadi satu dengan langit dan bumi. Ini adalah salah satu prinsip dasar dari sekte pertempuran pemisah surga, dan Bao Bu Ping telah menguasainya dengan sempurna. Kamu masih berani tidak menggunakan kekuatan penuhmu. Anda pikir saya tidak akan bisa mengikuti. Orang tua itu tiba-tiba memukul dengan tongkat kayunya. Secepat kilat, dia telah menyerang pedang Bao Bu Ping di tiga titik tertentu. Bao Bu Ping terhuyung-huyung karena semua energinya langsung terlempar keluar dari keseimbangan. Dia terhuyung ke samping, hampir jatuh. Long Chen melihatnya dengan jelas. Orang tua itu telah mendistorsi energi pedang itu. Dia bisa mengganggu serangan dengan kurang dari seperseratus energi serangan. Long Chen sudah tahu hasilnya, jadi dia menggelengkan kepalanya. Orang tua itu telah memimpin sekte pertempuran pemisah surga seumur hidup, dan semua teknik sekte pertempuran pemisahan surga ada di dalam dirinya. Tidak mungkin Bao Bu Ping bisa mengalahkannya. Orang tua, kamu memiliki beberapa keterampilan. Saya tidak akan berdiri di atas kesopanan kalau begitu. Bao Bu Ping menolak untuk mengakui kekalahan sekalipun. Karena lelaki tua itu telah mematahkan tekniknya dengan begitu mudah, dia melepaskan kekuatan penuhnya. Manifestasinya bergemuruh, dan aura yang luas melonjak. Membagi surga delapan. Bao Bu Ping langsung menggunakan serangan terkuatnya, memaksa lelaki tua itu ke dalam satu pertukaran untuk memutuskan kemenangan atau kekalahan. Akibatnya, saat dia menggunakan teknik ini, lelaki tua itu memotongnya. Dia muncul di depan Bao Bu Ping, menyebabkan Bao Bu Ping mengutuk, orang tua yang tak tahu malu. Bao Bu Ping tidak punya pilihan selain mengubah teknik, mengakibatkan dia dikirim jatuh kembali dengan tongkat sekali lagi. Bao Bu Ping meludahkan beberapa kotoran. Ada sedikit darah di dalamnya. Jika kamu punya nyali, lawan aku seperti laki-laki. Kita bisa memiliki persaingan kekuasaan melawan kekuasaan. Bao Bu Ping sekali lagi mengangkat pedangnya untuk melepaskan bentuk kedelapan dari Split the Heavens. Bocah kecil, apakah menurutmu sedikit pengetahuan dangkal itu membuatmu memenuhi syarat untuk menjadi master sekte? Saya akan menunjukkan kepada anda seni surgawi Split the Heavens yang sebenarnya. Orang tua itu mendengus dan mengangkat tongkatnya, menggunakannya sebagai pedang. Ledakan. Bao Bu Ping batuk tiga suap darah dan dikirim terbang kembali. Perbedaan kekuatan antara keduanya sangat besar. Brengsek, aku menolak untuk percaya omong kosong ini. Marah Bao Bu Ping. Mereka jelas merupakan ahli nether pasej langkah keempat, tetapi dia masih kalah dengan lelaki tua itu. Yang paling menyebalkan, lelaki tua itu bahkan belum memanggil manifestasinya. Ini membuat Bao Bu Ping merasa telah kehilangan semua gengsinya, jadi dia menyerang balik. Akibatnya, lelaki tua itu tidak memanjakannya. Tongkat kayunya seperti kilat, menyambar seluruh tubuhnya. Meskipun Bao Bu Ping bergantian antara raungan marah dan kutukan, dia terus bertarung. Bao Bu Ping dengan cepat berlumuran darah. Orang tua itu kejam. Bagaimana ini mengajarkan anak sebuah pelajaran. Bahkan tidak ada binatang beban yang dipukuli seperti ini. Namun, meski kulitnya terkoyak, Bao Bu Ping menolak untuk menyerah. Dia terus berusaha untuk menang, tetapi dari awal hingga akhir, dia bahkan tidak berhasil menyentuh pakaian lelaki tua itu. Chang Hao dan yang lainnya mengejang dan tanpa sadar menelan ludah. Orang tua itu sebenarnya sekuat ini. Pada akhirnya, Long Chen yang tidak tahan untuk terus menonton. Dia kemudian menarik Bao Bu Ping keluar melalui celah. Orang tua, kasihanilah, saran Long Chen. Jika ini terus berlanjut, Long Chen tidak tahu tentang omong kosong apapun yang dipukuli, tetapi lelaki tua itu pasti akan mengalahkan Bao Bu Ping sampai dia tampak seperti tumpukan sampah. Brengsek, ini omong kosong. Bagaimana perbedaannya bisa begitu besar? Mengutuk Bao Bu Ping. Wajahnya berlumuran darah. Dia telah mencoba berkali-kali dan gagal setiap saat. Ini menunjukkan kepadanya bahwa masih ada celah besar antara dia dan lelaki tua itu. Long Chen, aku tidak bisa mengalahkannya, tapi aku sudah memberimu awal yang baik. Yang berikutnya adalah kamu. Bao Bu Ping menoleh ke Long Chen. Apakah dia mencoba menipunya? Long Chen mendorong Bao Bu Ping ke samping. Orang tua, tidak apa-apa. Anggap saja aku tidak pernah datang. Melanjutkan. Tidak, Long Chen. Kamu pasti bisa mengalahkannya. Maka sekte pertempuran pemisah surga akan menjadi dunia kita. Bao Bu Ping meraih Long Chen, hampir memohon. Long Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Setelah dipukuli selama bertahun-tahun, anak ini masih tidak belajar pelajarannya. Kekuatan surgawi lelaki tua itu tidak ada bandingannya. Bahkan jika saya berlatih selama 20 tahun lagi, saya tidak akan cocok untuknya. Seseorang harus tahu kekuatan mereka sendiri. Saya merasa harus terus berlatih terlebih dahulu, kata Long Chen. Dia pasti tidak ingin melawan orang tua itu. Orang tua itu sangat peduli dengan wajah seperti anak kecil, jadi dia tidak ingin menyinggung perasaannya. Bao Bu Ping hendak berbicara lagi ketika lelaki tua itu memukul pantatnya sekali lagi. Namun, kali ini tidak ada banyak kekuatan di baliknya, mengejutkannya. Pria tua itu terkekeh, anak kecil, lumayan. Anda masih dapat mempertahankan pikiran Anda setelah dipukul berkali-kali. Anda telah meningkat. Luar biasa, Anda bisa berlatih dalam bentuk kesembilan dari Split the Heavens with Long Chen. Petik 2. Bentuk kesembilan dari Split the Heavens. Semua orang berteriak kaget, bahkan Bos Bao dan yang lainnya. Orang tua, kamu akan mengirimkan bentuk kesembilan dari Split the Heavens. Bagaimana dengan kita? Bos Bao dan yang lainnya langsung menjadi bersemangat. Mereka telah menunggu selama bertahun-tahun, tetapi mereka tidak pernah mendapat kesempatan. Kalian bertujuh bisa berlatih dengan Long Chen, Bu Ping, dan Chang Hao. Kebetulan dengan begitu banyak orang, Anda bisa mendapatkan pengalaman satu sama lain, kata lelaki tua itu. Bos Bao dan yang lainnya langsung menjadi bersemangat. Chang Hao sedang menari. Orang tua itu menyuruh murid-murid lainnya pergi. Akibatnya, beberapa murid itu mulai protes. Orang tua itu hanya mengatakan bahwa siapapun yang bisa mengalahkan Bao Bu Ping atau Chang Hao juga bisa ikut dengan mereka. Setelah mendengar tentang ini, sekitar selusin murid yang sangat dekat dengan mereka berdua mulai berpikir tentang bagaimana mereka berdua bisa membiarkan mereka masuk juga. Mereka dapat dengan mudah lulus ujian ini dengan bantuan dari mereka berdua. Namun, lelaki tua itu kemudian berkata bahwa jika salah satu dari mereka dikalahkan, mereka akan kehilangan kualifikasi untuk berlatih di dalamnya. Karenanya, orang-orang itu hanya bisa pergi dengan sedih. Bos Bao dan yang lainnya dengan bersemangat mengikuti lelaki tua itu ke pegunungan belakang, ke rumah kayu lelaki tua itu. Pria tua itu kemudian mendorong pintu hingga terbuka, memperlihatkan formasi transportasi. Bos Bao dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak pernah menyadari bahwa ada formasi transportasi di sini. Formasi diaktifkan, dan mereka muncul di dunia api. Seolah-olah mereka berada di lava. Aura kekerasan menggantung di udara. Ini adalah dunia di dalam Heaven Splitting Divine Tablet. Namun, karena setengahnya masih hilang, dunia ini tidak terlalu stabil. The Heaven Splitting Divine Tablet adalah inti dari pelatihan dalam bentuk kesembilan dari Split the Heavens. Tanpa itu, tidak ada cara untuk melatih di dalamnya. Memaksanya hanya akan mengakibatkan kematian. Itu sebabnya saya tidak pernah mengizinkan Anda untuk melatihnya. Selain itu, perbedaan di alam kita juga karena bentuk kesembilan dari Split the Heavens, kata lelaki tua itu. Dia melambaikan tangannya, menyebabkan cahaya surgawi jatuh dari langit. Longchen dan yang lainnya tiba-tiba merasa seolah-olah mereka diikat oleh rantai. Orang tua itu melanjutkan, bentuk kesembilan berbeda dari delapan bentuk sebelumnya. Dikatakan bahwa ketika dilatih ke puncak, ia dapat membunuh makhluk abadi dan membantai dewa. Namun, semakin kuat tekniknya, semakin sulit untuk melatihnya. Ini juga lebih berbahaya. Tanpa bantuan Heaven Splitting Divine Tablet, kita harus lebih berhati-hati. Satu kesalahan, dan tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kami tahu, cepatlah, bagaimana aduh, bau buping dipukuli sekali lagi karena kesabarannya. Dengan sikap seperti itu, tidak mungkin Anda bisa berlatih dalam bentuk kesembilan. Apakah Anda pikir saya hanya mengatakan hal-hal ini untuk bersenang-senang? Marah orang tua itu. Bau buping menjadi jauh lebih patuh. Dia melotot tapi tidak mengatakan apa-apa. Perhatian, langkah pertama untuk mempelajari bentuk kesembilan adalah menguasai Heaven Surat, kata lelaki tua itu. Tiba-tiba, manifestasi lelaki tua itu muncul di belakangnya. Setelah itu, tekanan mengamuk menimpa mereka. Bos bau dan yang lainnya langsung menjadi pucat. Tekanan ini mengandung kemarahan yang tak ada habisnya, yang tidak bisa dipalsukan. Itu benar-benar kemarahan. Orang tua itu menatap mereka seolah-olah ada lautan darah kebencian di antara mereka. Pada saat itu, mereka merasa seolah-olah sedang menghadapi dewa yang mengamuk. Mereka tidak berani bergerak. Seolah-olah mereka berani bergerak sedikitpun, lelaki tua itu benar-benar akan membunuh mereka. Aura lelaki tua itu menjadi sedingin es dan tanpa ampun. Meskipun dia tidak mengeluarkan pedangnya, bos bau dan yang lainnya sudah basah oleh keringat. Mereka bahkan tidak berani berkedip. Orang tua, kamu tidak akan benar-benar ingin membunuh kami, kan? Tanya bos bau dengan gugup. Bab 2578 tidak terkendali. Orang tua itu menyingkirkan manifestasinya, dan amarah yang menakutkan itu akan lenyap. Tekanan yang menyelimuti mereka semua juga memudar. Orang tua, apakah kamu baik-baik saja? Longchen buru-buru bertanya setelah melihat lelaki tua itu juga berkeringat. Ada kemerahan yang tidak sehat di wajahnya. Pria tua itu menggelengkan kepalanya, mengisyaratkan padanya untuk tidak khawatir. Begitu auranya tenang, dia akhirnya berkata, saya benar-benar sudah tua. Memasuki kondisi ini saja sudah menjadi beban yang terlalu berat. Pria tua itu menghela nafas. Longchen mengambilkan kursi untuknya. Kamu bocah? Apa yang kamu lihat? Apakah kamu buta? Orang tua itu mulai mengutuk bos bau dan yang lainnya. Bos bau dan yang lainnya menggosok kepala mereka. Mereka bingung untuk apa orang tua itu mengutuk mereka. Ini adalah keadaan murka surga. Menggunakan kemarahan Anda sendiri untuk mengeluarkan emosi tau surgawi, menyebabkan murka surga menginfeksi dunia. Menggunakan hati sebagai fondasi dan manifestasi Anda sebagai jembatan, memiliki energi dunia dalam ruang astral Anda bergabung ke surga dan bumi, memungkinkan Anda untuk mengontrol hukum dunia. Legenda mengatakan bahwa ketika Anda berlatih ke puncak bentuk kesembilan, dengan satu pikiran, Anda dapat menyebabkan gunung runtuh dan laut mengering. Anda dapat membunuh orang tanpa menggerakkan satu jari pun, kata lelaki tua itu. Bau Buping dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka dengan penuh semangat. Mereka tidak menyangka bentuk kesembilan memiliki kekuatan seperti itu. Bau Buping sangat bersemangat sehingga dia ingin melanjutkan dengan pertanyaan, tetapi Chang Hao menutup mulutnya. Dia tidak ingin Bau Buping dipukuli lagi. Ini menggunakan keinginan seseorang untuk mengendalikan tau surgawi. Maka bukankah itu berarti akan lebih mudah saat memasuki ranah penggabungan surga? Tanya Longchen. Orang tua itu mengangguk. Anda benar. Murid-murid sekte pertempuran pemisah surga benar-benar mulai menonjol saat memasuki alam penggabungan surga. Mereka dapat memandang rendah semua orang lain di alam yang sama. Namun, ranah Anda saat ini adalah yang terbaik untuk mengendalikan bentuk kesembilan dari Split the Heavens. Setelah Anda memasuki ranah penggabungan surga, Anda akan diliputi oleh seberapa besar kekuatan yang mulai melonjak ke arah Anda. Jika Anda tidak bisa mengendalikannya, Anda akan mati. Orang tua itu kemudian menunjuk ke arah langit. Melanjutkan, ini adalah ruang dari Heaven Splitting Divine Tablet. Energi dunia luar diserap di dalam sini dan diencarkan. Menggambarkan murka surga di tempat ini sangatlah sulit. Itulah mengapa aku sangat lelah. Tetapi juga karena inilah bahayanya paling rendah di sini. Tidak akan ada serangan balik jika Anda gagal. Karena kalian semua berada di alam nether passage, alam optimal untuk mengendalikan kemurkaan surga, sekarang saya akan mengajari kalian menemonik. Hafalkan itu. Mulai dari Seng Suan, Seng Suan hingga Cong Tian, Yin Yang ke platform roh, kemarahan tumbuh di kepala. Petik 2. Tanda mulai menyala di sekitar tubuh lelaki tua itu, menunjukkan bagaimana teknik itu seharusnya bekerja. Itu adalah menemonik yang sederhana dan lugas. Namun, ketika Longchen mencoba mengikuti menemonik ini, ketika esensi, ki, dan rohnya bergabung, amarahnya tiba-tiba berkobar. Seolah-olah dendam yang tak terhitung jumlahnya akan meledak darinya. Dia memiliki keinginan untuk mulai secara acak meretas pedangnya. Karena itu, dia melompat dan buru-buru menekan perasaan itu. Dia melihat ke arah bau buping dan yang lainnya, yang memiliki aura marah. Rambut mereka mengambang dalam kemarahan mereka, dan mata mereka merah seolah-olah mereka telah menjadi bingung. Kenapa kamu berhenti? Teruskan, teriak lelaki tua itu saat melihat Longchen keluar dari negara bagian. Longchen mencoba lagi. Ketika esensi, ki, dan rohnya sekali lagi menyatu, amarahnya meledak lagi. Semua keluhan masa lalunya memenuhi pikirannya. Kontrol itu. Teriakan lelaki tua itu diringkas menjadi satu utas yang masuk ke telinga Longchen. Namun, bagi Longchen, rasanya seolah-olah suaranya datang dari jarak yang sangat jauh, dan itu sangat kacau. Dengan upaya keduanya, dia mampu mengendalikannya sedikit. Tetapi setelah beberapa detik, dia mundur dari keadaan lagi. Dia sudah berkeringat dan terengah-engah. Wajahnya pucat. Baru saja, jika dia tidak meninggalkan negara bagian, dia akan kehilangan akal sehatnya. Dia sangat mungkin akan mulai membunuh secara acak. Apa yang salah denganmu? Anda bahkan tidak bisa mengendalikan sedikit kemarahan. Tanya orang tua itu. Longchen menggelengkan kepalanya. Biarkan aku membiasakannya dengan perlahan. Begitu saya menemukan perasaan itu, saya harus bisa melakukannya. Mati. Tiba-tiba, Bao Bu Ping menyerang dengan pedang besarnya. Orang tua itu siap dan dihadang dengan tongkatnya. Setelah itu, dia menendang dadanya, mengguncangnya. Saat dia terbang kembali, aura amarahnya menghilang. Dia hanya bisa berbaring di tanah, tidak bisa bangun. Chang Hao juga menyerang di saat berikutnya. Namun, dia tidak menyerang orang tua itu. Sebaliknya, dia hanya mengayunkan senjatanya secara acak. Orang tua itu juga menendangnya. Ini hanya waktu yang berharga untuk dupa. Orang tua itu tidak memiliki ekspresi yang baik. Ekspresi Longchen lebih buruk. Bao Bu Ping dan Chang Hao telah menghabiskan waktu sebatang dupa, sementara dia hanya bertahan satu tarikan napas. Menggosok dada mereka, Bao Bu Ping dan Chang Hao terhuyung-huyung. Mereka melihat Longchen menatap mereka. Kamu tidak bisa bertahan. Mungkin, aku hanya tidak menemukan perasaan itu, kata Longchen dengan canggung. Tampaknya kedua saudara laki-lakinya ini benar-benar langsung. Jika mereka adalah saudara yang baik, apakah perlu menaburkan garam pada luka? Setelah waktu dupa yang lain, bos ke-6 adalah yang pertama mencapai batasnya. Dengan pukulan dari tongkat orang tua itu, dia terbangun. Kemudian adalah bos ke-5, bos ke-7, bos ke-2, bos ke-4, dan bos ke-3. Hanya bos Bao yang mampu bertahan untuk beberapa napas tambahan sebelum juga mencapai batasnya dan dijatuhkan ke tanah oleh lelaki tua itu. Apa yang baru saja terjadi? Tanya bos Bao dan yang lainnya. Dalam keadaan murka surga, Anda masih harus mempertahankan kewarasan Anda. Jika kesadaran Anda dilahap, seseorang akan menjadi gila. Anda menggunakan kemarahan Anda untuk mempengaruhi tau surgawi, tetapi kemarahan tau surgawi akan menarik Anda, mempengaruhi Anda. Jika keinginan Anda tidak cukup kuat, Anda akan menjadi orang yang dikonsumsi oleh tau surgawi, dan Anda tidak akan dapat membedakan antara teman dan musuh. Kamu mengatakan bahwa keinginanku tidak cukup kuat? Tanya Longchen tidak percaya. Bao Bu Ping dan yang lainnya juga tidak percaya. Seorang ahli yang kuat seperti Longchen harus memiliki kemauan yang kuat. Tidak ada jalan pintas untuk menjadi ahli. Kehendak adalah fondasinya. Kemungkinan besar itu bukan masalah kemauan denganmu. Itu karena kendalimu sendiri atas dirimu sendiri sangat lemah sehingga kamu tidak bisa mengendalikan dirimu sendiri, kata lelaki tua itu. Yang lain dipukuli oleh saya. Bahkan jika mereka memiliki temperamen, mereka tahu kapan harus mengendalikannya. Meskipun dari luar mereka terlihat seperti memiliki kekuatan ledakan, mereka sebenarnya memiliki daya tahan yang besar. Adapun Anda, Anda selalu bebas dan tidak memiliki batasan. Ketika Anda menemukan sesuatu yang tidak Anda sukai, Anda bisa meledak sesuka Anda. Anda tidak memiliki daya tahan seperti itu. 2. Orang tua itu tidak bisa menahan cemberut. Situasi Longchen saat ini sangat sulit. Jika kamu tidak bisa mengendalikan amarahmu sendiri, maka kamu tidak bisa berlatih dalam bentuk kesembilan dari Split the Heavens, kan? Tanya Bao Bu Ping. Kamu bisa, tetapi jika kamu tidak bisa mengendalikan amarahmu, kamu akan menjadi orang yang dikendalikan oleh murka surga. Anda akhirnya akan melepaskan seluruh keberadaan Anda menjadi satu serangan. Setelah satu serangan, Anda akan mati, kata lelaki tua itu. Bao Bu Ping dan yang lainnya menghirup udara dingin. Bentuk kesembilan ini sangat kejam. Jika mereka tidak dapat mengendalikan kemurkaan surga, maka mereka hanya akan dapat melepaskannya sekali dalam seumur hidup ini. Ekspresi Longchen juga berubah. Dia adalah orang yang paling jelas dengan kondisinya sendiri. Bukannya dia tidak bisa mengendalikannya, tapi ada jiwa arogan lain jauh di dalam dirinya. Kehendak jiwa itu terus-menerus memengaruhinya. Inilah mengapa Longchen seperti orang bodoh yang melompat ke dalam perangkap paling kekanak-kanakan di benua itu. Ketika dia marah, tidak peduli siapa yang dia lawan, dia akan langsung menyerang. Konsekuensi dari hal seperti itu tidak dipertimbangkan. Jika mengendalikan amarahnya sendiri diperlukan untuk menggunakan bentuk kesembilan dari Split the Heavens, maka melatihnya akan sama sulitnya dengan menentang surga. Longchen tiba-tiba memikirkan ekspresi Ku Jianying. Jadi Ku Jianying telah meramalkan ini sebelumnya. Basis kultifasi Longchen juga berbeda dari kita. Mungkin ada penolakan, tapi tidak ada yang bisa dilakukan tentang itu. Pergilah ke ruang pelatihan dan lihat hasilnya. Mungkin akan ada giliran untuk menjadi lebih baik. Orang tua itu membawa mereka ke pintu geser. Ketika mereka masuk, mereka melihat kota yang ramai di depan mereka. Orang tua itu berkata, Jalan-jalan lurus melalui tempat ini. Segala sesuatu di dalamnya adalah ilusi yang tidak perlu Anda pedulikan. Anda akan melihat banyak hal yang membuat Anda marah, tetapi Anda harus menanggungnya. Jangan menyerang balik apapun yang terjadi. Ini adalah proses penempaan hati. Anda bisa mulai sekarang. Bao Bu Ping melangkah masuk tanpa ragu-ragu. Dia menghilang. Setelah itu, Longchen mengatupkan giginya dan masuk. Lalu itu adalah Chang Hao, bos ke-7, bos ke-6. Ketika bos Bao juga menghilang, lelaki tua itu mengerutkan wajahnya. Dia tidak menyangka kendali Longchen begitu kurang. Sekarang itu merepotkan. Semoga Longchen bisa bertahan sedikit lebih lama di dalam tempat latihan. Tepat ketika lelaki tua itu berdoa untuknya, sesosok muncul di depannya yang membuatnya mengutuk. Bukankah ini terlalu cepat? Secara alami, sosok ini adalah Longchen. Bos Bao baru saja menghilang ke tempat latihan ketika Longchen keluar. Oleh karena itu, lelaki tua itu memiliki keinginan untuk memukulinya dengan tongkatnya. Idiot itu mengutuk ibuku. Aku tidak akan membiarkan dia lolos begitu saja. Longchen mengangkat bahu, sedih. Kamu, pria tua itu hampir batuk darah. Dia baru saja mengatakan bahwa ini semua ilusi. Satu-satunya tujuan dari pelatihan ini adalah untuk mengabaikan semua orang di dalam dan terus maju. Kemudian Longchen akan melihat cobaan yang berbeda. Tetapi karena satu orang mengutuknya, dia langsung membunuh mereka dan gagal. Masuk lagi, Anda sebaiknya menganggap ini serius dan menumbuhkan otak. Ingat, semua yang ada di dalamnya adalah ilusi. Itu semua ilusi. Ilusi, memahami. Pria tua itu tergagap pada Longchen dengan marah. Baiklah, aku akan berusaha lebih keras kali ini. Longchen menarik nafas dalam-dalam dan masuk lagi. Pria tua itu menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan amarahnya sendiri. Ketika dia melihat Longchen masih berdiri di depannya, dia dengan marah berteriak. Mengapa kamu belum masuk? Orang tua, aku, sudah kembali. Bab 2579 tidak dapat lulus. Kamu tidak bisa menyalahkanku. Orang itu benar-benar mencoba menamparkan wajahku. Bahkan sebelum aku bisa bereaksi. Aku sudah keluar. Longchen buru-buru menjelaskan dirinya sendiri ketika dia melihat lelaki tua itu bergidik karena marah. Kali ini, itu benar-benar bukan kesalahan Longchen. Ilusi ini terlalu hidup. Pertama kali, seseorang memprovokasi dia, mengutuk ibunya, dan itu mengakibatkan Longchen membunuhnya dengan pukulan. Meskipun Longchen tahu itu hanya ilusi, dia langsung marah ketika seseorang menghina ibu yang dia hormati. Kali ini, dia berencana menutup telinga terhadap segala sesuatu di sekitarnya. Akibatnya, satu orang langsung melesat ke arahnya dan mencoba menamparnya. Tanpa sempat berpikir, Longchen telah menamparnya kembali. Pada saat dia ingat bahwa dia tidak bisa melawan, dia telah dikirim kembali. Namun, dia agak bersalah dengan penjelasannya karena begitu dia dikirim, dia melompat kembali sebelum lelaki tua itu menyadarinya. Akibatnya, orang itu muncul lagi, tepat di wajahnya. Jadi Longchen menamparnya lagi. Oleh karena itu, dia dikirim lagi, tercengang oleh mengapa orang itu selalu menentangnya. Keraguan itu kemudian diperhatikan oleh lelaki tua itu. Melihat dia berdiri di sana dengan bodoh, dia berpikir bahwa Longchen belum masuk. Bisakah kamu serius? Jam berapa ini untuk lelukonmu? Pria tua itu meraih bahu Longchen dan berteriak padanya. Rambut putihnya berdiri tegak. Dia tampak seperti akan meledak karena dia berpikir bahwa Longchen sengaja bermain-main sekarang. Orang tua, saya tidak keberatan mendaki gunung pedang atau melompat ke minyak mendidih. Bahkan jika kamu menyuruhku untuk mengambil pedangku dan membantai keluarga dewa, aku tidak akan cemberut. Tapi kalau sudah begini, aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Meskipun saya tahu seorang pria tidak bisa mengatakan bahwa mereka tidak bisa, saya benar-benar tidak bisa. Saya tidak bisa menahan diri, kata Longchen tanpa daya. Cobaan ini mungkin tidak sulit bagi orang lain, tetapi tidak mungkin baginya. Longchen sudah menyadari, memasuki tempat latihan ini secara pasif ditarik ke dalam keadaan murka surga. Tapi siapa yang bisa bertahan terus-menerus disakiti dan tidak punya tempat untuk curhat, dan kemudian tiba-tiba ada orang idiot yang mendatangi Anda dan mengutuk Anda. Bahkan jika dia berulang kali mengatakan pada dirinya sendiri bahwa segala sesuatu di dunia itu palsu dan ilusi, dia tidak akan peduli setelah masuk ke dalam. Bahkan jika kamu tidak bisa menahannya, kamu harus bertahan. Bagaimana lagi Anda akan berlatih dalam bentuk kesembilan dari Split the Heavens? Mengajarkannya kepada Anda akan membunuh Anda, kata lelaki tua itu dengan muram. Jangan panik, akan selalu ada solusi. Kita bisa mengetahuinya secara perlahan. Saya ingin melihat bagaimana Bao Bu Ping, Chang Hao, dan yang lainnya melakukannya terlebih dahulu, kata Longchen, mendesak lelaki tua itu untuk duduk dan tenang. Aku ingin tahu, bukankah kamu diintimidasi ketika kamu masih muda? Mengapa Anda tidak bisa menahan keluhan sama sekali? Mengapa pengendalian diri Anda sangat kurang? Tanya lelaki tua itu. Bukankah itu kasus ditekan sampai memberontak? Setelah diganggu cukup, menjadi tidak dapat diterima untuk menderita sedikitpun. Jika saya kembali ke waktu itu di masa muda saya, saya mungkin tidak akan hidup melewati satu haripun. Jiwaku juga bergabung dengan pedangku, Efil Moon. Saya juga terpengaruh olehnya, kata Longchen. Kamu tak tahu malu, kamu berani menyalahkanku. Efil Moon terkutuk. Longchen mengabaikan Efil Moon. Longchen tahu bahwa kehendaknya terpengaruh, tetapi itu dari ingatan Pil Soverein. Namun, menyebutkan Pil Soverein adalah hal yang tabu. Dia tidak berani mengatakannya, jadi dia menyalahkan Efil Moon. Meskipun dia tidak pernah menjelaskan asal-usul Efil Moon, lelaki tua itu sangat menyadari bahwa ini adalah benda suci yang jahat. Indra Heaven Spitting Blade memberitahunya betapa menakutkannya itu. Pria tua itu mengerutkan kening tetapi tidak bisa memikirkan solusi apapun. Waktu berlalu, setelah dua jam, Bao Bu Ping keluar. Mengikutinya adalah Chang Hao. Keduanya keluar pada waktu yang hampir bersamaan. Keduanya berada dalam kondisi yang menakutkan. Mata mereka merah, dan darah keluar dari sudut mulut mereka. Mereka telah menggigit bibir mereka, dan gigi mereka hancur karena terkatuk begitu keras. Pembuluh darah di dahi mereka menonjol. Tidak buruk, Anda baru saja mencapai persyaratan awal untuk pelatihan dalam bentuk kesembilan dari Split the Heavens. Jika Anda menjalani pelatihan beberapa kali lagi, Anda akan terbiasa. Orang tua itu menganggup dengan pujian yang langka. Bao Bu Ping dan Chang Hao senang mendengar ini. Namun, ekspresi mereka kemudian menjadi aneh ketika mereka melihat Long Chen. Long Chen, apakah kamu gagal lagi? Lagi, ya, kata yang bagus. Long Chen menganggup dan mengangkat ibu jari. Tepat pada saat ini, beberapa bos lain keluar. Mereka hanya bertahan beberapa napas lebih dari Bao Bu Ping dan Chang Hao. Kau mengejutkanku. Orang tua itu memandang mereka dengan aneh. Itu benar-benar tidak terduga. Penampilan Bao Bu Ping dan Chang Hao sedikit mengejutkan. Namun, yang paling dia harapkan, Long Chen, paling membuatnya kesal. Kekosongan tiba-tiba berputar, dan lelaki tua itu membawa mereka ke tanah tandus. Aura Tao Surgawi sangat lemah di sini. Bao Bu Ping dan Chang Hao adalah empirins, tetapi mereka merasa bahwa bahkan memanggil manifestasi mereka sangat melelahkan di sini. Ini adalah area budidaya lain. Heaven Splitting Divine Tablet telah menyerap hukum Tao Surgawi dan mencairkannya untuk area pelatihan ini. Dibandingkan dengan benua surga bela diri, hanya ada seperseribu energi surgawi Tao di sini. Ini adalah tempat terbaik untuk berlatih dalam bentuk ke-9. Qi Feng, Anda mulai. Aktifkan status murka surga dan tukar pukulan denganku, kata lelaki tua itu kepada Bos Bao. Baru sekarang Long Chen mengetahui nama lengkap Bos Bao. Bos Bao mengangguk. Auranya tiba-tiba berubah. Aura kekerasan meletus, dan manifestasinya langsung muncul. Long Chen bisa dengan jelas merasakan hukum langit dan bumi berfluktuasi. Kemarahan Bos Bao seperti api yang berkobar yang perlahan-lahan menyulut energi surgawi Tao di sini. Itu perlahan menyebar. Setelah itu, suara ledakan terdengar dari kehampaan. Rambut Bos Bao dikibaskan oleh angin tak kasat mata. Penampilannya seperti singa yang marah. Pria tua itu tiba-tiba memukul wajah Bos Bao dengan tongkatnya, memutar seluruh kepalanya. Dia berteriak, kamu tidak cukup marah. Ini tidak cukup untuk mengalir keluar dan menjadi satu dengan langit dan bumi. Serangan dari orang tua ini menyebabkan kemarahan Bos Bao melambung. Api berkobar menyebar dari manifestasinya. Seolah-olah serangan dari lelaki tua ini tidak hanya mengenai wajah Bos Bao tetapi juga wajah para Tao Surgawi. Para Tao Surgawi sangat marah. Apakah kamu lihat, ini adalah negara bagian. Memiliki kemarahan Anda sendiri bergabung dengan kemarahan Tao Surgawi. Musuh dari musuhku adalah temanku. Manifestasi hanya dapat meminjam kekuatan Tao Surgawi, tetapi energi itu terbatas. Dengan menarik kemarahan surga, Anda bergabung dengan Tao Surgawi untuk melepaskan kekuatan ledakan, kata lelaki tua itu. Bos Bao tiba-tiba meraung, dan pedang besarnya keluar dari sarungnya. Pada saat itu, kekosongan mengeluarkan rengekan sedih. Serangan yang mengerikan. Long Chen terkejut. Kekuatan serangan ini lebih dari 10 kali lebih kuat dari salah satu serangan normal Bos Bao. Orang tua itu kemudian mengganti tongkatnya dengan Heaven Splitting Blade. Sebuah ledakan meletus ketika senjata mereka bertemu, dan gelombang Ki meniup kembali Bao Bu Ping dan yang lainnya. Meskipun berusaha untuk tetap berakar, Long Chen juga terlempar ke belakang puluhan meter. Dua parit panjang tertinggal di tanah. Kekuatan serangan ini dapat menandingi kecambah Soverein Ras Darah, hati Long Chen bergetar. Serangan Bos Bao sebenarnya menakutkan ini. Bos Bao juga terhempas kembali setelah serangan ini. Dia mencoba untuk bangun, tetapi dia tidak berdaya untuk berdiri. Pada akhirnya, bos ketujuh yang membantunya berdiri. Meski begitu, tubuhnya terus-menerus berkedut. Wajahnya pucat. Bahkan matanya sudah redup. Penampilan itu membuat semua orang khawatir. Orang tua itu berkata, tidak perlu takut. Ini adalah reaksi normal. Ki Feng, bagus sekali. Anda melakukan lebih baik daripada yang saya lakukan pada hari itu. Mungkin inilah manfaat membangun fondasi yang kokoh secara perlahan. Karena ranah saya lebih rendah, serangan baliknya lebih kecil untuk saya. Tapi alammu lebih kuat, dan indramu terhadap Tau Surgawi juga lebih kuat, jadi lebih sulit untuk mengendalikannya pertama kali. Ini adalah kekuatan dari keadaan murka surga. Itu bisa melepaskan semua kekuatanmu. Namun, Anda harus menahan sedikit kekuatan. Kekuatan itu adalah untuk menjaga hidup Anda sendiri, untuk menahan serangan balik energi surga Widao. Jika Anda tidak menyimpan sedikit energi itu sebagai cadangan, Anda akan mati. Untuk melestarikan sedikit energi itu, perlu menjaga pikiran Anda dalam keadaan ini. Kifeng, barusan, Anda berhasil menyimpan 3% energi Anda. Itu cukup mengesankan. Serangan baliknya agak kuat untuk pertama kalinya. Jika Anda hanya menyimpan 1% dari energi Anda, Anda akan langsung kehilangan kesadaran. Jika Anda tidak menyimpan bahkan 1% pun, maka karena tempat ini adalah dunia dari Heaven Splitting Divine Tablet, Anda tidak akan mati, tetapi Anda akan tidak sadarkan diri hingga 1 bulan. Di sisi lain, di benua surga bela diri, Anda harus menahan 90% dari kekuatan Anda jika Anda ingin mempertahankan hidup Anda. Hukum tau surgawi seribu kali lebih kuat di benua daripada di sini. Namun, jika Anda menahan 90% dari kekuatan Anda, apa gunanya serangan ini? Kekuatannya akan kurang dari bentuk kedelapan saat itu. Itu sebabnya jika Anda ingin mengendalikan murka surga, Anda perlu melanjutkan pelatihan di sini. Setelah Anda dapat mengendalikan emosi Anda, Anda dapat melepaskan kekuatan penuh Anda. Aku akan mencobanya. Bao Bu Ping menyerang. Akibatnya, dia baru saja mulai mengumpulkan energi ketika dia dirobohkan oleh lelaki tua itu. Berat, apakah kamu mendengarku? Saya katakan bahwa jika Anda tidak menahan energi, Anda akan tidak sadarkan diri selama sebulan. Siapa yang punya waktu untuk menunggumu? Orang tua itu mengutuknya dengan marah. Dia bahkan menendangnya di akhir. Kalian semua, naik satu per satu. Longchen, kamu pergi terakhir. Dua tua, kamu mulai, teriak lelaki tua itu. Bos kedua menebalkan wajahnya dan melangkah maju. Bab 2580 kemarahan yang dilepaskan. Seriuslah. Jam berapa untuk omong kosong ini? Jika kamu terus bermain-main, aku tidak akan peduli dengan wajahmu, kata lelaki tua itu dengan muram. Benua surga bela diri dikelilingi oleh musuh, dan segel Soverein pecah. Bahkan lelaki tua itu berada di bawah tekanan besar. Alasan dia menolak untuk memberikan bentuk kesembilan dari Split the Heaven selama ini adalah karena dia telah menunggu setengah dari Heaven Splitting Divine Tablet kembali. Namun, bahkan setelah beberapa tahun berlalu, tidak ada kabar darinya. Mempertimbangkan situasi saat ini, dia tidak punya pilihan selain menggunakan ruang yang tidak lengkap ini untuk mengajar semua orang. Jika mereka memiliki Heaven Splitting Divine Tablet yang lengkap, mereka tidak perlu melalui semua upaya ini. The Heaven Splitting Divine Tablet dapat langsung menampilkan bentuk kesembilan yang sempurna. Selanjutnya, ketika Master Sekte generasi terakhir telah mengajari orang tua itu bentuk kesembilan dari Split the Heavens, dia telah memberitahu orang tua itu untuk tidak mengirimkan bentuk kesembilan kebanyak murid kecuali dia tidak punya pilihan lain. Yang terbaik adalah mengirimkannya ke hanya satu orang di setiap generasi. Itu karena Heaven Splitting Divine Tablet yang tidak lengkap berarti banyak bagian dari bentuk kesembilan hilang. Meskipun generasi Master Sekte telah mengisi lubang itu, pasti ada beberapa kekurangan dibandingkan dengan bentuk kesembilan yang sempurna. Itu membuat budidaya itu terlalu berbahaya. Namun, karena Heaven Splitting Divine Tablet belum kembali, lelaki tua itu tidak bisa menunggu lagi. Dia hanya bisa mengajari mereka sendiri. Bos kedua juga mencoba menggunakan Heaven Surat, tapi dia tidak setangguh Bos Bau. Orang tua itu menyuruhnya menahan 5% dari kekuatannya, tetapi dia juga terlempar ke belakang dan kelelahan setelah melepaskan serangannya. Adapun Heaven Splitting Blade di tangan lelaki tua itu, itu terkait erat dengan Heaven Splitting Divine Tablet, sehingga lelaki tua itu bisa mengendalikan semua energi di ruang ini. Dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan dalam ruang ini, jadi dia bisa menghadapi serangan mereka dengan aman. Setelah Bos selesai, Long Chen menyadari bahwa murka surga adalah membuat diri sendiri marah dengan cara menghipnotis diri sendiri sambil tetap sadar. Jika itu masalahnya, Long Chen sedikit lebih percaya diri. Selama dia tidak dihina oleh seseorang, dia seharusnya bisa melepaskan amarahnya sendiri. Bao Bu Ping adalah yang terakhir mencoba, dan dia dikirim jatuh kembali dengan menyedihkan. Chang Hao kemudian membantunya berdiri. Setelah itu, semua orang memandang Long Chen. Long Chen, giliranmu. Kamu berbeda dari yang lain. Saya akan menekan energi surgawi dao menggunakan Heaven Splitting Divine Tablet ke kondisi terlemahnya. Anda tidak dapat mengendalikan amarah anda sendiri, jadi lepaskan saja semuanya. Mungkin inti untuk mengendalikan keadaan ini terletak di dalam ini, kata lelaki tua itu. Tapi aku khawatir tidak bisa mengendalikan diriku, kata Long Chen. Jangan khawatir, semuanya di sini di bawah kendaliku. Orang tua itu siap dengan Heaven Splitting Blade. Baiklah, aku akan mencobanya. Long Chen mengangguk. Dia menutup matanya, dan dunia berbalik diam di sekelilingnya. Jangan takut. Lepaskan. Ingatlah untuk menjaga pikiran anda saat anda melepaskan amarah anda. Gunakan keinginanmu untuk mengendalikannya, kata lelaki tua itu. Aura Long Chen tiba-tiba berubah, menjadi mengamuk. Angin astral membentang di sekelilingnya, sama seperti ketika Baobuping dan yang lainnya telah mencoba keadaan murka surga. Tidak buruk. Lanjutkan, sedikit demi sedikit, semangat lelaki tua itu. Angin astral mengamuk seperti bila angin yang berputar di sekitar kehampaan. Saat kemarahan Long Chen melonjak, auranya semakin dingin. Bagus, anda telah mencapai ambang awal. Sekarang adalah saat yang kritis. Panggil manifestasi anda dan hubungkan ke Tao Surgawi. Tetap stabil, teriak lelaki tua itu. Ketika cincin surgawi Long Chen muncul, langit dan bumi bergidik. Tekanan besar menimpa dunia. Ia, seperti ini, perlahan-lahan menginfeksi Tao Surgawi. Melihat Long Chen masih memegang kendali, lelaki tua itu merasa sedikit lebih baik. Tampaknya kendali Long Chen tidak seburuk yang dia kira. Jika ini terus berlanjut, dia akan berhasil. Tiba-tiba, mata Long Chen terbuka. Ketika lelaki tua itu melihat mata itu, rambutnya berdiri. Itu seperti iblis yang marah telah mengarahkan pandangannya padanya. Kontrol. Sebelum lelaki tua itu selesai berbicara, cincin surgawi Long Chen tumbuh secara eksplosif. Gelombang kiliar meniup Baobuping dan yang lainnya kembali, dan Tao yang tak ada habisnya ditekan. Long Chen, kendalikan dirimu. Teriak orang tua itu, tapi Long Chen tidak bisa mendengarnya. Cincin surgawi Long Chen berputar dengan cepat, merobek kehampaan. Bos Baob dan yang lainnya melompat kaget. Ruang Heaven Splitting Divine Tablet akan pecah. Ekspresi pria tua itu berubah. Saat aura Long Chen tumbuh, Heaven Splitting Divine Tablet tidak lagi mampu mempertahankan kendali atas tempat ini. Aura benua surga beladiri mulai mengalir ke dalam melalui celah-celah di ruang angkasa. Orang tua itu kemudian mematikan Heaven Splitting Blade dengan tongkat kayunya. Dia memukul perut Long Chen dengan tongkat, ingin melepaskannya dari keadaan murka surga. Namun, ujung tongkatnya hancur, dan lelaki tua itu dihempaskan kembali oleh kekuatan yang dahsyat. Apa yang sedang terjadi? Dari mana semua energi ini berasal? Orang tua itu terkejut. Ruang ini bukan benua surga beladiri. Energi surgawi dao di sini ditekan, jadi dari mana kekuatan ini berasal? Tiba-tiba, Long Chen meraung. Dia telah kehilangan kesadaran, dan adegan yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya. Dia melihat adegan demi adegan ketika dia diintimidasi di masa kecilnya. Kemarahannya tumbuh secara eksplosif bersama dengan cincin surgawinya. Dengan Long Chen di tengah, kekosongan itu terus-menerus meledak. Tampak seperti itu bisa pecah menjadi jutaan keping setiap saat. Pada saat ini, kata-kata lelaki tua itu masih ada di benak Long Chen, jadi dia berusaha mempertahankan pikirannya. Namun, adegan melintas di benaknya dengan cepat. Wilde ditusuk dengan jarum di sekujur tubuhnya, Lu Fang R sekarat untuk melindungi Meng Ki, Yezikyu berbaring di pelukannya dengan senyum pedih terakhir, Little Snow menerima kutukan dan mati untuknya. Setiap kali adegan itu muncul, kemarahan Long Chen akan melonjak di luar kendali. Esensi, Ki, dan rohnya tidak lagi di bawah komandonya. Api dan kilat keluar dari tubuh Long Chen, dan auranya semakin mengamuk. Bos Bao dan yang lainnya hampir tidak bisa bernapas di bawah tekanan ini. Orang tua, kamu harus menyela dia. Dia menjadi gila, teriak Bos Bao. Mata Long Chen merah. Kebencian tak berujung mengalir keluar dari hatinya. Pria tua itu menatap Long Chen dengan cermat. Apa yang disembunyikan anak ini di dalam hatinya? Bagaimana dia memiliki begitu banyak kebencian? Petik 2 Mengambil nafas dalam-dalam, lelaki tua itu melangkah maju dengan Heaven Splitting Blade. Dia tidak bisa membiarkan Long Chen melanjutkan. Begitu Long Chen mengaktifkan Six Star Battle Armor, dia mungkin akan langsung menyalakan seluruh tubuhnya, membakar keberadaannya. Jangan lakukan apapun. Dia memiliki banyak potensi, jadi biarkan dia melepaskannya. Hanya menahan semua kebencian ini tidak baik untuk seseorang. Ini bisa dianggap semacam pelepasan. Tiba-tiba, suara gelap Efil Moon terdengar. Itu muncul di punggung Long Chen, menghalangi lelaki tua itu. Ekspresi pria tua itu berubah. Bagaimana aku bisa tahu apakah kamu mencoba menyakitinya atau tidak? Orang tua itu tidak sepenuhnya mempercayai Efil Moon. Cih, jika bukan karena Long Chen, aku bahkan tidak akan repot-repot berbicara denganmu. Apakah Anda tahu bahwa saya seseorang yang bertukar pukulan dengan penguasa generasi pertama, Yun Sang? Mengapa saya repot-repot berbohong kepada orang-orang seperti Anda? Bagaimanapun, kemarahan Long Chen sudah mulai terungkap. Anda tidak bisa menghentikannya. Jika Anda mencoba, dia secara naluria akan mengaktifkan Six Star Battle Armor. Pada saat itu, ruang ini akan meledak, dan Anda semua akan dikirim ke dunia luar. Di sana, Long Chen akan menyerap energi Tau Surgawi dan tumbuh lebih menakutkan. Kecuali seseorang di tingkat bulu Surgawi Tauis muncul, tidak ada yang bisa menghentikannya, kata Efil Moon dengan arogan dan menghina. Jelas. Untuk itu, tidak semua orang layak diajak bicara dengan ramah. Orang tua, bukankah kamu mengatakan bahwa semuanya ada di bawah kendalimu? Ekspresi Bos Bao dan yang lainnya berubah. Jika sesuatu terjadi pada Long Chen, bagaimana mereka menjelaskan diri mereka kepada orang-orang benua surga bela diri lainnya? Sebelum lelaki tua itu bisa menjawab, Efil Moon dengan acuh-ta'acuh berkata, Prediksimu benar. Jika dia hanya menyerap energi Surgawi Dao, kekuatan Long Chen akan berada di bawah kendali Anda. Namun, kekuatan Long Chen tidak seperti yang Anda pikirkan. Energi Dao Surgawi. Haha, pernahkah Anda melihat Tao Surgawi merawatnya? Bahkan jika Long Chen berhasil mempelajari bentuk kesembilan dari Split the Heavens, itu pasti akan berbeda dari milikmu. Jangan khawatir, dengan kehadiranku, semuanya akan baik-baik saja. Aku mengenalnya lebih baik darimu. Api dan kilat terus meledak dari Long Chen. Mereka membentuk rantai, merobek kehampaan. Suara dan percikan api yang menusuk telinga meledak. Sial, kekuatan macam apa ini? Bos Bao merasa seluruh tubuhnya berderit di bawah tekanan ini. Rasanya seperti dia akan meledak di bawahnya. Relatif, Bao Buping dan Chang Hao sedikit lebih baik. Mungkin karena masa muda mereka atau karena mereka empirins. Bagaimanapun, tujuh bos hampir tidak bisa bertahan, tetapi mereka tidak punya tempat untuk bersembunyi. Seluruh ruang bergidik. Kemarahan Long Chen terus meningkat. Rasanya kekuatannya akan tumbuh tanpa batas. Jika ini terus berlanjut, ruang itu benar-benar akan meledak. Hal yang menakutkan tentang keadaan Heaven Surat adalah bahwa hal itu dapat melepaskan semua kekuatan seseorang dalam sekejap. Ini adalah teknik yang memungkinkan sekte pertempuran pemisah surga menjadi sekte terkuat di dunia di masa lalu. Dia masih belum mencapai batasnya. Tanya orang tua itu. Dia tidak bisa menahan khawatir untuk Long Chen. Tidak, kata Evil Moon acuh tak acuh. Setelah waktu sebatang dupa, Bao Buping dan yang lainnya ditekan ke tanah dan tidak bisa bergerak. Kepala mereka keruh, dan mereka hampir pingsan. Tepat pada saat ini, tekanan mengerikan melonjak, membuat ekspresi lelaki tua itu berubah. Enam bintang muncul di cincin surgawi Long Chen. Dia memanggil Six Star Battle Armor. Namun, tiba-tiba, Tung Kupil muncul dan menghantam Long Chen di belakang kepalanya. Dunia kembali tenang, dan Long Chen jatuh lemas ke tanah.